Sebuah gubuk jerami rendah, gang kotor, seorang lelaki tua aneh, dan puluhan anak-anak kotor berkumpul di sekitarnya, menarik perhatian Sang Fan. Rambut lelaki tua itu tidak terawat, dan rambutnya yang pucat dan berantakan tidak pernah dicuci selama bertahun-tahun. Rambutnya kusut seperti tali rami di lumpur. Wajahnya penuh kerutan, bagaikan jurang yang dalam di tanah kuning. Jurang itu penuh dengan tanah, dan tampak kabur dan tidak jelas, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Mustahil untuk melihat apa yang dikenakan lelaki tua itu dan seperti apa tubuhnya, sebab seluruh tubuhnya tergulung di dalam toples yang tingginya setengah dari tinggi manusia, dan hanya kepala serta kedua lengannya yang terlihat. Tingkah laku yang tak biasa, yakni terperangkap dalam toples itu saja sudah cukup menarik perhatian orang-orang, belum lagi apa yang dilakukan lelaki tua itu saat itu. Ia merentangkan kedua lengannya yang kurus dan dengan susah payah meremas potongan-potongan tanah liat dari tumpukan tanah liat di samping toples. Ia meremasnya dengan tangannya dan membuat patung-patung dari tanah liat. Anak-anak yang berkumpul di sekitarnya menatap patung-patung tanah liat yang perlahan terbentuk. Mata Zhang Fan berbalik dan segera terfokus pada patung-patung tanah liat itu. Patung-patung tanah liat ini tidak berbentuk manusia, tetapi binatang yang aneh. Ini. Anak-anak mungkin hanya mencari kesenangan dan tidak tahu apa patung tanah liat ini, tetapi di mata Zhang Fan, semuanya langsung berbeda. Kilin, Bais, Naga Bertanduk, Kiongki, Burung Vermilion, Hundun, Tauti, Sisi. Satu persatu, nama-nama yang telah menimbulkan kehebohan di zaman kuno keluar dari mulut Zhang Fan. Kebanyakan dari mereka adalah tubuh asli dari para dewa iblis kuno, dan paling tidak, mereka adalah binatang dewa kuno yang kuat. Tidak sulit bagi Zhang Fan untuk mengenali binatang iblis kuno yang kuat ini. Orang tua di dalam toples itu tidak asal meremasnya. Binatang iblis kuno yang diremasnya semuanya memiliki persona alam. Melihat mereka, seolah-olah waktu telah diputar kembali ke zaman kuno, dan dia telah melihat mereka menjungkir balikan dunia. Metode semacam itu mirip dengan patung-patung gula yang dibuat Zhang Fan dan Raja Mahamayuri sebagai lelucon. Setidaknya dari patung-patung tanah liat ini, pemahaman lelaki tua dalam toples tentang binatang iblis purba ini jauh di atas pemahaman Zhang Fan tentang raja-raja iblis purba. Sementara Zhang Fan sedang berpikir keras, sekelompok anak-anak itu tidak bersuara. Mereka semua menahan keinginan di dalam hati mereka dan diam-diam menatap patung tanah liat lelaki tua di dalam toples. Baru setelah lelaki tua di dalam toples itu menghela nafas panjang dan berhenti, mereka bersorak serempak dan menyerbu ke depan untuk merebut salah satu patung tanah liat di tangan mereka. 70 untuk 1 Sebelum dia direnggut oleh anak-anak, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan melihat semua patung tanah liat. Banyaknya patung tanah liat menyebabkan cahaya aneh melintas di matanya. Itu benar-benar kau, kunpeng agung sage. Zhang Fan menghela nafas panjang dalam hatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus merasakan apa. Menguleni binatang iblis purba adalah 1 dari 70. 1 dari 70 akan menjadi jumlah iblis bumi. Di antara mereka, hanya iblis besar kunpeng yang hilang. Jika dia masih tidak mengerti bahwa orang ini adalah salah satu dari 72 senjata kuno formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma, dia akan benar-benar buta. Anak-anak yang mengelilingi lelaki tua dalam toples itu tidak bubar setelah merampas patung-patung tanah liat itu. Sebaliknya, mereka tampak sudah lama terbiasa dengan hal itu. Satu persatu, mereka berbaris dan berjalan ke arah lelaki tua dalam toples itu sambil membawa patung-patung tanah liat yang telah mereka rampas. Orang tua di dalam toples itu tidak berhenti menggerakkan tangannya. Ia menggunakan tali jerami yang diletakkan di samping toples untuk menenun sesuatu seperti kerah. Ia merangkai patung-patung tanah liat itu dan menggantungnya di leher anak-anak. Ia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan mereka, anak-anak, jangan lupa untuk menggantungnya. Jika patung-patung itu rusak, kalian dapat meminta kakek untuk menambahnya. Orang tua di dalam toples itu dengan hati-hati mengingatkan setiap anak sekali. Ia mengulang kata-kata yang sama sebanyak 71 kali. Namun, ia tidak merasa terganggu dan terus berbicara dengan cermat. Anak-anak itu hanya tumbuh di daerah kumuh. Mereka yang berada dalam kondisi lebih baik memiliki orang tua yang mengurus mereka. Mereka yang berada dalam kondisi lebih buruk harus mencari nafkah sendiri di usia muda. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki banyak pendidikan. Mereka sering berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Tidak diketahui apakah lelaki tua di dalam toples itu mendengar peringatan itu atau tidak. Meski begitu, lelaki tua di dalam toples itu tetap mengingatkan mereka dengan sabar. Ia tersenyum ramah dan melihat anak-anak yang asyik bermain dengan patung tanah liat di leher mereka dan berlarian untuk bermain. Senyum ramahnya tak pernah berubah di hadapan anak-anak. Hanya ketika seorang dewasa datang mencari anaknya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, bagaikan kabut sebelum badai. Hal itu membuat orang dewasa yang ingin menyapanya menelan ludah dan pergi dengan malu. Setelah beberapa saat, saat anak-anak pergi dengan puas, tidak ada seorang pun di gang yang agak padat itu kecuali Fei di dalam toples dan Sang Fan. Pada saat ini, lelaki tua di dalam toples itu tampaknya tidak menyadari keberadaan Sang Fan. Dia benar-benar santai dan bersandar di dinding toples. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit tanpa fokus. Karena diselimuti aura iblis, kota kuno itu berkabut sepanjang tahun. Hanya dalam kurun waktu yang singkat ini ketika matahari berada di tengah langit, ada sinar matahari tipis yang nyaris tidak menembus aura iblis dan menyinari kota kuno itu. Tempat di mana lelaki tua dalam toples itu berada tidak dipilih secara acak. Itu adalah tempat di gang terdekat di mana tidak ada tempat berteduh dan dapat menikmati sinar matahari sepenuhnya. Orang tua di dalam toples itu mungkin terlalu lelah. Ia memejamkan matanya dengan lemah dan meletakkan lengannya di mulut toples. Ia hanya menatap langit dan berjemur di bawah sinar matahari. Ia tampak tertidur lelap dan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah bayangan menyelimuti lelaki tua di dalam toples dan toples besar di bawahnya. Sinar matahari yang tadinya tipis kini sepenuhnya terhalang. Bayangan itu jatuh ke tanah dan merambat naik ke dinding gang, membentuk sosok manusia memanjang. Lelaki tua di dalam toples itu mengerutkan kening dan sedikit membuka kelopak matanya yang kotor untuk melihat sekilas. Kemudian dia menutup matanya dengan lemah dan berkata samar-samar, jangan. Jangan halangi sinar matahariku. Suaranya samar dan lemah. Orang dengan pendengaran yang sedikit lemah hanya dapat mendengarnya tetapi tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Bagaimana raja burung raksasa itu berubah menjadi lelaki tua dalam toples? Diiringi desahan, suara Zhang Fan bergema di gang. Dia sendiri berdiri di depan lelaki tua di dalam toples. Berdiri di sana, bau busuk menusuk hidung. Baunya seperti tumpukan pupuk, tetapi juga seperti ada yang membusuk. Bau busuk itu membuat orang ingin menutup hidung dan lari. Kalau saja anak-anak itu tidak tumbuh di pemukiman rakyat jelata dan sudah terbiasa dengan kekotoran dan bau busuk, mereka tidak akan sanggup menahan bau busuk itu dan menunggu patung tanah liat itu. Mendengar ini, ekspresi Zhang Fan tidak berubah sama sekali. Dia hanya menatap lelaki tua di dalam toples itu dengan acuh-ta'acuh. Gerakan lelaki tua itu membeku karena kata-katanya. Setelah beberapa lama, kelopak mata lelaki tua itu bergetar lalu tenang kembali. Hanya suara lemah yang keluar dari bibirnya yang bergetar, tidak ada raja burung-raja wali besar atau burung pipit kecil di sini. Yang ada hanya lelaki tua di dalam toples itu. Jangan halangi aku berjemur. Mendengar ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, yang menghalangi sinar mataharimu dan menghalangi berjemurmu bukanlah aku. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara, ledakan. Sebuah lubang besar menembus awan iblis di atas. Sinar matahari yang telah lama tertahan bersinar turun dan mewarnai tubuh lelaki tua di dalam toples itu menjadi emas. Ah! Tanpa peringatan apapun, lelaki tua di dalam toples itu menjerit ketika sinar matahari menyinarinya. Ada gas putih keluar dari tubuhnya seolah-olah dia terpanggang oleh terik matahari. Jadi Anda tidak bisa lagi berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi kamu memakan terlalu banyak orang dan tidak bisa menghilangkan energi jahat di tubuhmu. Roh pendendam itu tak kunjung bubar dan tak berhenti mengganggu kamu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan sedikit rasa kasihan, jika kamu berpikir bahwa apa yang telah kamu lakukan tidak salah, energi jahat secara alami tidak akan ada dan roh pendendam akan segera menghilang. Ada banyak binatang buas yang memakan manusia dan binatang iblis yang menyebabkan bencana tanpa akhir. Bahkan ketika Raja Iblis mendatangkan malapetaka di dunia, aku belum pernah melihat mereka takut pada sinar matahari seperti ini. Raja Batu Agung, mengapa hatimu bimbang? Karena menurutmu itu salah, mengapa kau melakukannya? Setiap kata yang diucapkan Zhang Fan, diiringi trik matahari, bagaikan pisau tajam yang mengiris hati lelaki tua di dalam guci. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan meraung, kau kejam sekali. Diam. Pada saat yang sama, lelaki tua di dalam totles itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Zhang Fan. Ketika dia meraung dan mengangkat kepalanya, aura iblis di langit melonjak dan berkumpul menjadi awan gelap, sepenuhnya menutupi lubang yang terbuka. Saat aura iblis menyebar, tubuh lelaki tua di dalam totles itu juga mengeluarkan gas hitam. Matanya yang tiba-tiba terbuka berwarna merah darah, seolah-olah ada lautan darah yang mengalir di dalamnya. Gucci besar itu bergetar hebat. Tubuh lelaki tua di dalam guci itu tampak mengembang di dalam guci itu, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Aura haus darah yang samar menyebar di gangkumu itu dan berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Raja Batu Besar, mengapa kau tidak menunjukkannya? Zhang Fan tidak tergerak dan terus berbicara dengan acuh-ta'acuh. Namun, di telinga lelaki tua di dalam totles, itu tidak ada bedanya dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sudah ku bilang diam. Suara lelaki tua di dalam totles itu tiba-tiba menjadi tajam, bagaikan seekor burung elang yang terbang di angkasa, menembus angin dan awan. Matanya semakin merah darah saat dia menatap Zhang Fan yang tidak menyerah. Auranya terus meningkat, dan aura iblis yang pekat memenuhi gangkumu itu. Pada saat ini, suara anak muda dengan nada terisak-isak datang dari luar gang. Kakek! Hiks-hiks-hiks! Kakek! Bersamaan dengan suara ini, terdengar suara, plop! Di telinga, suara itu hampir seperti adegan orang kecil menangis dan berlari, lalu jatuh ke tanah karena kecerobohan sesaat. Kakek! Nada isak tangisnya makin keras, suaranya sudah sampai ke mulut gang. Saya! Lelaki tua di dalam totles itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aura ganas yang ingin melahap orang-orang itu membeku, lalu segera surut seperti air pasang. Dia menatap ke arah pintu masuk gang, lalu menatap Zhang Fan. Dia mengangkat dan menurunkan lengannya yang kurus dan hitam legam, seolah-olah dia sedang ragu-ragu. Melihat ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mundur dua langkah dan tetap diam. Melihat hal ini, lelaki tua di dalam totles itu merasa senang. Ia menganggup padanya lalu berkata ke arah pintu masuk gang, anakku, hati-hati. Pelan-pelan saja. Suaranya lembut dan baik, dan perhatiannya jelas terlihat. Ketika dia berbicara, aura jahat yang memenuhi gang itu dihisapnya dalam satu tarikan napas, seolah-olah dia sedang menelan seekor paus. Ketika anak yang menangis itu berlari ke gang, keadaan di sekitarnya sudah kembali seperti semula. Kakek, lihat, hiks-hiks. Seorang anak laki-laki berusia sekitar enam atau tujuh tahun. Tanpa mempedulikan lututnya yang terluka, ia membuka tangan hitam kecilnya di depan lelaki tua di dalam totles itu. Di tangannya, ada patung tanah liat yang pecah dengan tali rami baru yang tergantung padanya. Nak, jangan menangis. Kakek akan membuat yang lebih baik untukmu. Jangan menangis. Sambil menghibur anak itu, lelaki tua di dalam kendi itu dengan cekatan meremas tanah liat menjadi sebuah patung tanah liat, yang lebih indah dari yang sebelumnya. Ia memasang tali rami dan menggantungkannya di leher anak itu. Wajah anak itu bagaikan langit di bulan April, berubah dengan cepat. Ia bermain dengan patung tanah liat yang baru diperolehnya, dan wajah kecilnya yang penuh air mata, segera dipenuhi dengan senyuman. Terima kasih, kakek. Anak itu mengucapkan terima kasih dengan sopan dan berlari pergi dengan gembira. Rasa sakit akibat jatuh itu tampaknya telah hilang, dan ia segera berlari keluar gang untuk pamer kepada teman-temannya. Melihat kegembiraan murni dan senyum cerah anak itu, wajah lelaki tua di dalam toples itu bagaikan bunga kerisan yang sedang mekar, penuh dengan senyuman. Sebenarnya ada sedikit kepolosan di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan menganggup ke arah Zhang Fan sambil berkata, Terima kasih. Tidak perlu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja-Raja Wali, karena kamu memakan manusia, mengapa kamu harus khawatir tentang anak-anak? Anak-anak adalah manusia, tetapi orang dewasa tidak. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan berdiri di depan lelaki tua di dalam toples itu lagi. Dia membuka telapak tangannya, dan ada patung tanah liat yang pecah tergeletak di telapak tangannya. Patung itu ditinggalkan oleh anak itu sebelumnya. Di mata anak-anak, patung tanah liat ini mungkin hanya mainan yang menyenangkan, tetapi di tangan Zhang Fan, ada cahaya kemasan samar yang bersinar. Di tengah cahaya kemasan, di tengah patung tanah liat, ada setetes kecil darah kemasan yang tersisa. Aura di atasnya kuat, seolah-olah diambil dari darah binatang iblis yang kuat, tepatnya, itu adalah darah burung rok bersayap emas. Dengan setetes kecil darah burung rok bersayap emas ini, dan memikirkan nasihat orang tua di dalam toples sebelumnya kepada anak-anak, Zhang Fan langsung mengerti. Karena kamu menggunakan metode ini untuk melindungi anak-anak ini dari dimakan, mengapa kamu tidak berhenti saja memakan manusia? Jika kamu sudah memakan ribuan orang, mengapa kamu berpura-pura berbelas kasih? Kata-kata Zhang Fan mendesak, tetapi lelaki tua di dalam toples itu tampaknya tidak mendengarnya. Dia tidak lagi membunuh seperti sebelumnya, dan aura iblis memenuhi udara. Dia hanya bergumam, terima kasih, dan kemudian seluruh tubuhnya perlahan meringkuk. Dia tampaknya telah melupakan keberadaan Zhang Fan. Tubuhnya gemetar dan menyusut. Dia memasukkan satu tangan ke dalam toples dan mengambil papan kayu dari tanah dengan tangan lainnya, dan hendak menutupi toples itu. Dapat dibayangkan jika lelaki tua ini tidak membuat patung dari tanah liat, dia pasti tinggal di dalam kendi dan tidak pernah melihat cahaya matahari. Dia tidak terprovokasi lagi. Zhang Fan sedikit mengernyit, lalu wajahnya menjadi gelap. Dia berteriak, Raja Agung Rock! Burung Rock bijak agung! Burung Rock bijak agung! Burung Rock bijak agung! Suaranya menggetarkan gang kumu itu. Ada atap jerami yang jatuh dari gubuk-gubuk di dekatnya, dan debu mengepul dari tanah. Namun, aura tak kasat mata menyelimuti tempat lelaki tua di dalam toples itu berada. Atap jerami itu tidak bisa jatuh, dan debu tidak bisa naik. Zhang Fan berteriak dan menunjukkan asal-usul lelaki tua di dalam toples, seolah-olah semuanya membeku. Siapa? Siapa kamu? Papan kayu itu meluncur turun tanpa daya, dan lelaki tua di dalam toples itu menjulurkan kepalanya lagi. Dia menatap Zhang Fan dan berkata dengan suara gemetar, Siapa kamu? Apakah Anda bersama pengemis tua di luar? Atau? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Suaranya bergetar, seolah-olah dipenuhi ketakutan yang tak terhingga. Siapakah aku? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menatap lelaki tua di dalam toples yang tampaknya telah meramalkan suatu kengerian besar. Dia tidak dapat menahan rasa kasihan di matanya. Adegan-adegan tentang bagaimana dia memperlakukan anak-anak itu terlintas di benaknya, dan sedikit keraguan tidak dapat dipecahkan. Apakah dia manusia atau setan? Apakah Gritsagerok ini manusia atau iblis? Bagaimana dia bisa berakhir di dalam toples? Segala macam pertanyaan ditujukan kepadanya. 1312 Siapakah aku? Zhang Fan mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya ingin bertanya, Siapa Anda? Manusia? Setan? Patriark Kunpeng, bisakah kau memberitahuku? Kata, Patriark, bagaikan sambaran petir. Orang tua di dalam toples, bukan, Kunpeng Sage, tercengang. Dia menatap Zhang Fan dengan perasaan campur aduk antara gembira, takut, malu, dan malu. Sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan berbicara perlahan. Suara gagak terdengar dan wujud Dharma gagak emas muncul di belakangnya. Zhang Fan. Kekuatan wujud Dharma meledak dan kekuatan tak terlihat menyebar. Kekuatan itu bahkan tidak menyapur rumput, tetapi membuat Sang Bijak Kunpeng gemetar. Sebuah bayangan kabur dipaksa keluar dari belakang kepalanya. Salam, Patriark Kunpeng. Aura di sekitar Zhang Fan membengkak. Wujud Dharma gagak emas dan auranya menyatu seolah-olah menjadi satu. Ia berkata, Salam, tetapi sebenarnya, ia hanya menangkupkan kedua tangannya. Tatapan matanya bagaikan kilat, menusuk tepat ke mata Kunpeng Sage. Sekte karakteristik Dharma. Sekte karakteristik Dharma. Sang Bijak Kunpeng bergumam pada dirinya sendiri. Bayangan yang dipaksa keluar oleh Zhang Fan dengan kekuatan wujud Dharma gagak emas berangsur-angsur mengeras. Burung itu melebarkan sayapnya dan menutupi langit. Bulunya yang kemasan berkilauan dan matanya setajam pisau. Ia terbang sejauh ribuan mil, Golden Rock. Bayangan yang muncul di belakang Kunpeng Sage adalah burung peng raksasa bersayap emas yang telah melahap ribuan orang di bawah kemampuan ilahi agung milik Iblis Fujun. Wujud Dharma Rajawali Emas ini berbeda dengan wujud Dharma yang pernah dilihat Zhang Fan di sekte karakteristik Dharma. Di belakangnya, ada bayangan besar yang mengambang di air, tetapi bayangan itu kabur dan tak terlihat. Ada seekor ikan di dunia bawah utara yang bernama Kun. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, Zhang Fan segera memahaminya. Bayangan di balik wujud Dharma Rajawali Emas adalah penguasa lautan, Kun. Kun dan Peng bergabung menjadi satu untuk membentuk salah satu dari 72 karakteristik Dharma dari sekte karakteristik Dharma Kuno, Kun. Apa yang tampak di hadapan Zhang Fan sekarang hanyalah sebagian dari wujud Dharma Kunpeng, wujud Dharma Peng bersayap emas agung. Sekte karakteristik Dharma, sekte yang selama ini aku tunggu akhirnya tiba. Setelah sekian lama, Sang Bijak Agung Kunpeng tersadar dari pikirannya yang tak dapat dijelaskan dan menjerit dengan suara yang menyayat hati. Kenapa? Kenapa tidak terjadi lebih awal? Bahkan jika itu terjadi seribu tahun, seratus tahun. Suaranya tiba-tiba menjadi serak seperti suara gong yang pecah, seolah-olah pita suaranya akan terkoyak. Jika aku datang seribu atau seratus tahun sebelumnya, aku tidak akan melihat pemandanganmu memakan orang. Tuan leluhur Kunpeng. Suara Zhang Fan tidak memiliki emosi, tetapi bagi Kunpeng Gritsage, itu seperti suara guntur. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ah! Kunpeng Gritsage menjerit keras dan menyusut kembali ke dalam Gucci. Papan kayu itu terbang dan menutupi mulut Gucci, seolah-olah dia bisa lolos dari tatapan dan interogasi Zhang Fan dengan melakukan itu. Melihat ini, Zhang Fan terdiam sejenak dan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Seorang sage agung dari tahap pembentukan jiwa telah melakukan hal seperti itu. Orang bisa membayangkan betapa gelisahnya dia. Tepat saat dia sedang menonton adegan ini dengan tenang, Gucci besar itu berguncang hebat, seolah-olah ada seekor naga bumi yang terbalik, bumi berguncang dan tidak dapat berdiri tegak. Terdengar suara tangisan samar-samar dari dalam, dan orang tidak dapat menahan perasaan sedih dan sedih saat mendengarnya. Orang bijak agung Kunpeng. Zhang Fan menghela nafas dan teringat pada lelaki tua di depannya yang sedang menangis di dalam Gucci. Di zaman kuno, di satu sisi, dia adalah salah satu dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma yang menikmati semua kehormatan dan kemuliaan. Di sisi lain, dia adalah Raja Iblis, yang melakukan apapun yang dia inginkan. Betapa riangnya dia, pria macam apa dia, puluhan ribu tahun telah berlalu. Lelaki di masa lalu telah menjadi lelaki tua yang menangis di dalam Gucci. Memikirkan hal ini, suara Zhang Fan tanpa sadar melunak. Setelah Gucci itu sedikit tenang, dia berkata perlahan, Guru leluhur Kunpeng, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Juga, dimanakah 72 kultifator pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma? Dong. Gucci itu bergetar dan menghantam tanah dengan suara nyaring seperti gong. Kemudian, tidak diketahui kalimat apa yang diucapkan Zhang Fan, tetapi Kunpeng Gritsage benar-benar tenang. Setelah beberapa saat, papan-papan kayu beterbangan. Awalnya, hanya ada rambut yang berantakan, lalu wajah yang penuh kerutan dan kotoran. Kepala Kunpeng Gritsage muncul dari dalam Gucci. Dia melirik Zhang Fan, lalu kewujud Dharma gagak emas di belakangnya. Ekspresinya penuh dengan emosi yang rumit. Dia berkata dengan suara serak, Zhang Fan, benarkah? Kamu bertanya apakah aku manusia atau iblis? Aku akan menjawabmu sekarang. Kunpeng Gritsage menatap langit yang dipenuhi ki iblis dan berkata dengan suara yang sangat muram, sekarang aku adalah manusia dan iblis. Aku bukan manusia maupun iblis. Saya ingin mendengar detailnya, kata Zhang Fan ringan. Ada nada penuh harap dalam suaranya yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Lelaki tua di depannya adalah orang yang telah mengalami dan menciptakan kejayaan sekte karakteristik Dharma di masa kejayaannya. Dia adalah saksi kemerosotannya, dan dialah satu-satunya petunjuk yang dapat mengungkap semua rahasia. Kunpeng Gritsage tetap menegakkan kepalanya. Tidak diketahui apakah dia mendengar kata-kata Zhang Fan, tetapi dia terus bercerita, 72 soul formation sages dari sekte karakteristik Dharma memandang rendah dunia di zaman kuno. Raja iblis dan dewa roh tidak ada apa-apanya bagi kita. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi kita? Saat berbicara, nada suara Kunpeng Gritsage menjadi tak terkendali. Seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari yang gemilang itu. Dia masih salah satu dari 72 Gritsage dari sekte karakteristik Dharma, Kunpeng Gritsage, dan bukan Raja Rok pemakan manusia. Tahukah kamu mengapa kita tidak melakukan itu? Mengapa kita membiarkan Raja Iblis mendominasi dan berdiri bahu-membahu dengan sekte lainnya? Apakah kamu tahu kesulitan kita? Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap lurus ke mata Zhang Fan. Tatapan matanya tajam, seolah-olah dia telah kembali ke puncaknya. Saya tidak tahu. Mohon pencerahannya, guru leluhur. Ekspresi Zhang Fan berubah serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Kunpeng Gritsage benar-benar menempatkan dirinya pada posisi seorang senior dari sekte karakteristik Dharma dan bukan Raja Iblis, Golden Wingate Gritsage. Zhang Fan juga membungkuk dengan sikap seorang senior. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Kunpeng Gritsage melihat lagi wujud Dharma gagak emas. Tampak ada kilatan keterkejutan di matanya. Setelah keterkejutan awal, ia tampak telah mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan bukan lagi lelaki tua yang linglung dalam toples. Apa maksudmu? Dharma lawan melahap. Kunpeng Gritsage menjawab dengan wajar, tetapi Zhang Fan terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, maksudmu Devor yang berlawanan? Apa artinya ini? Itu berarti fondasi sekte karakteristik Dharma tidak stabil. Dengan demikian, betapapun tinggi dan megahnya suatu bangunan, jika fondasinya tidak kokoh, ia tetap saja akan menjadi istana di atas pasir, Fata Morgana. Alasan mengapa sekte karakteristik Dharma dapat berdiri di antara sekte-sekte teratas di dunia dan memiliki banyak guru adalah karena bentuk Dharma yang diwarisi dari peta bintang siklus surgawi. Agar Zhang Fan mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini, ia tidak kekurangan pertemuan yang kebetulan, ia memiliki banyak keberuntungan, ia memiliki pemahaman yang luar biasa, ia memiliki tekat yang luar biasa, dan ia memiliki kemauan yang kuat. Jika seseorang menghitungnya, mustahil untuk menghitungnya. Namun, peran Gritsun Golden Crow tidak ternilai. Semua pengikut sekte karakteristik Dharma merasakan hal yang sama. Tidak sulit membayangkan keterkejutan dan kengerian Zhang Fan. Di bawah tatapannya, Kun Penggritsage menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah opposite defor. Pada zaman dahulu, 72 dari kita semua telah berkultivasi hingga ke puncak alam transformasi ilahi. Jika bukan karena perubahan di dunia surgawi, kita semua bisa menjadi surgawi dan mencapai alam kebebasan agung, tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat itulah kami merasa tak ada sesuatu yang salah. Pada titik ini, ketakutan yang mendalam terpancar di mata Kun Penggritsage, bahkan lebih dari kepanikan dan ketakutan yang dirasakannya saat mendengar tentang identitas Zhang Fan. Kami perlahan-lahan terpengaruh oleh wujud Dharma. Sang Taoti makan tanpa kendali, sang burung vermilion tidak merasa nyaman kecuali jika ia dimandikan dalam api. Yang lebih menakutkan adalah bahwa sifat jahat dan ganas yang tak terkendali menjadi semakin nyata. Setan pada dasarnya bukanlah manusia. Di bawah pengaruh bentuk Dharma, kita juga secara bertahap menjadi tidak manusiawi. Bukan manusia, bukan iblis, kami manusia, kami iblis. Semakin sering kita menggunakan wujud Dharma, semakin jelas perubahan temperamen kita. Bahkan jika kita tidak menggunakannya, pengaruh halusnya tidak dapat diubah. Kami merasa semakin tidak manusiawi dari hari ke hari. Zhang Fan, apakah kamu mengerti perasaan itu? Setelah Kun Penggritsage selesai berbicara, rasa sakit yang mendalam menenggelamkannya. Wajahnya mati rasa seperti manusia yang bingung di kota kuno. Zhang Fan terdiam sejenak. Ia tidak mengerti perasaan itu. Lagi pula, ia sendiri belum pernah mengalaminya. Namun, ia bisa membayangkan bahwa rasa sakit itu hampir mencekik. Sama seperti Kun Penggritsage sebelumnya. Ia telah menjadi iblis dan memakan manusia. Ketika ia terbangun, ia merasakan sakit yang amat sangat sehingga ia tidak dapat mengendalikan diri. Ia hanya dapat duduk di dalam sangkar dan melarikan diri dari kenyataan. Tahukah Anda mengapa ini terjadi? Setelah beberapa lama, Zhang Fan bertanya dengan suara rendah. Ada puluhan ribu murid sekte karakteristik Dharma di sana, termasuk dirinya. Tak satupun dari mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Kun Penggritsage. Namun, entah mengapa, Zhang Fan mengerti bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Perasaan ini sangat misterius. Hanya melalui resonansi wujud Dharma mereka. Tidak ada bukti, tetapi itu lebih baik daripada bukti apapun. Aku tahu, Resi Agung Kun Peng menganggup dan berkata, kami yang berjumlah 72 orang menyegel diri kami di sekte karakteristik Dharma. Kami mengabaikan gangguan dunia dan fokus mempelajari bagan bintang siklus surgawi. Kami ingin menemukan penyebab dan solusinya. Pada akhirnya, kami menemukannya. Ada apa? Zhang Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Para Dewa Iblis, ini sebenarnya adalah kesempatan bertahan hidup yang ditinggalkan oleh para Dewa Iblis. Bagan bintang siklus surgawi dari sekte karakteristik Dharma kami juga memberikan kesempatan bagi para Dewa Iblis primordial untuk bangkit kembali. Suara kun penggrit sage tidak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan gigi terkatup, kamu pasti tahu asal-usul sekte karakteristik Dharma kita. Para Dewa Iblis primordial menciptakan bagan bintang siklus surgawi untuk menciptakan kembali dunia dan melahirkan Kaisar Iblis generasi pertama. Para Dewa Iblis itu adalah makhluk mengerikan yang pernah menguasai dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan rencana cadangan? Bagaimana jika Kaisar Iblis generasi pertama tidak lahir? Lalu apakah kejayaan pengadilan surgawi Dewa Iblis primordial akan berakhir? Lambat laun, Zhang Fan mulai mengerti. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pemikirannya sebelumnya memang terlalu sederhana. Para Dewa Iblis primordial adalah eksistensi yang pernah berdiri di puncak dunia. Apakah eksistensi seperti itu akan menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang? Mereka pasti meninggalkan rencana cadangan. Tuan Pendiri Kun Peng, apa maksudmu? Kami para pengikut sekte karakteristik Dharma sebenarnya. Pada titik ini, Zhang Fan berhenti sejenak dan ekspresinya perlahan berubah. 1313 Para murid dari sekte karakteristik Dharma sebenarnya. Apa itu? Zhang Fan tidak dapat melanjutkan karena ekspresinya perlahan berubah. Hahaha, sang bijak agung Kun Peng tertawa terbahak-bahak. Ada kesedihan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Apa lagi yang bisa terjadi? Itu adalah kuali, tubuh fisik. Itu adalah cara bagi mereka untuk terlahir kembali di dunia ini. Kultivasi Dharma kita telah mencapai puncak tahap transformasi ilahi. Tentu saja, kita mengaktifkan esensi Dewa Iblis dan secercah kesadaran ilahi yang tersegel dalam bagan bintang siklus surgawi. Dari manusia menjadi iblis, setengah manusia dan setengah iblis. Ketika kita tidak dapat lagi mengendalikannya dan dikendalikan oleh Dharma, itu tidak ada bedanya dengan Dewa Iblis Kuno yang terlahir kembali dalam cangkang manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Wujud Dharma Natal selalu menjadi kebanggaan dan andalan terbesar para pengikut sekte karakteristik Dharma. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah konspirasi yang berasal dari era primordial, pada akhirnya, itu semua demi kepentingan orang lain. Bahkan Zhang Fan merasa agak sulit menerima keterkejutan ini. Bagaimanapun, dia bukan orang biasa. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata dengan suara rendah, Guru Pendiri Kunpeng, apakah Anda yakin tentang ini? Apakah ada cara untuk menyimpannya? Dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Dalam hal kultivasi, dia, Zhang Fan, jelas tidak kalah dengan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Dalam hal pemahaman kekuatan Dharma, dia diberkati oleh surga dan mungkin berada di atas mereka. Lalu, mengapa saya tidak merasakannya? Dharma agung matahari emas gagak tidak pernah mempengaruhi saya. Tidak ada pengaruh setan. Zhang Fan tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat Gritsun Golden Crow melayang dengan tenang di udara, sama seperti yang telah terjadi selama ratusan tahun terakhir. Ada cara untuk menyelamatkannya? Tentu saja ada, kata sang bijak agung kunpeng dengan enteng. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Dia mati rasa. Ketika kami menemukan kebenaran tentang Dharma, 72 bijak agung dari sekte karakteristik Dharma keluar dan mencari di seluruh alam semesta menurut catatan sekte. Akhirnya, kami menemukan tempat di mana guru pendiri sekte karakteristik Dharma meninggal. Tuan Pendiri. Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia mengerti. Di masa lalu, leluhur pendiri sekte karakteristik Dharma adalah sosok yang sangat kuat di dunia abadi. Tingkat kultivasi dan pengetahuannya jauh melampaui 72 orang bijak agung kuno dari sekte karakteristik Dharma. Orang lain mungkin tidak menemukannya, tapi bagaimana mungkin dia, manusia maha kuasa pertama yang memahami bagan bintang siklus surgawi, tidak mengetahuinya. Apa hasilnya? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik asap dan debu kuno. Misteri hilangnya 72 orang bijak transformasi ilahi agung dari sekte karakteristik Dharma, serta misteri karakteristik Dharma itu sendiri ada tepat di depannya. Pada akhirnya, sang sage agung kun peng tertawa getir. Jika aku bukan kaisar iblis, aku akan menjadi tungku manusia. Leluhur pendiri sekte karakteristik Dharma saya hanya meninggalkan delapan kata ini. Jika aku bukan kaisar iblis, maka aku akan menjadi kuali manusia. Jika aku bukan kaisar iblis, maka aku akan menjadi kuali manusia. Zhang Fan mengerutkan kening saat mengulang kata-kata itu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia seolah melihat para dewa iblis purba melantunkan mantra secara serempak, dan pendiri sekte karakteristik Dharma, sang dewa abadi yang perkasa, bergumam sebagai tanggapan. Suara dan sosok mereka saling tumpang tin di sesaat. Jadi, senyum pahit juga muncul di wajah Zhang Fan. Apakah para dewa iblis purba itu benar-benar ingin terlahir kembali di dunia manusia? Belum tentu. Jika mereka benar-benar ingin menyelamatkan nyawa dan melarikan diri, mengapa mereka mau bersusah payah menyempurnakan bagan bintang siklus surgawi dalam cahaya terakhir matahari terbenam para dewa iblis purba? Jika mereka berpisah dan melarikan diri, mereka mungkin dapat melindungi diri mereka sendiri. Ketika kejayaan terakhir pengadilan surgawi para dewa iblis purba berakhir, para dewa iblis yang berdiri di puncak dunia tidak lagi memikirkan kelangsungan hidup mereka sendiri, tetapi kelanjutan ras mereka, dan masa lalu yang gemilang dari kaisar iblis pertama, yang tak terkalahkan di dunia. Jika aku bukan kaisar iblis, aku akan menjadi tungku manusia. Para dewa iblis memaksa orang yang memperoleh peta bintang siklus surgawi untuk membangun kembali dunia dan melahirkan kaisar iblis pertama lagi. Itulah harapan para dewa iblis. Jika dia gagal atau tidak mau, maka para dewa iblis tidak keberatan merasuki tubuh kaisar iblis pertama dan melakukannya sendiri. Apakah pendiri sekte karakteristik Dharma benar-benar bersedia melihat warisannya diwariskan dan menjadi tungku manusia? Mustahil. Dia adalah sosok yang sangat kuat di alam surgawi. Bahkan ketika tiga alam terbagi dengan rapi dan alam surgawi berada di puncak tiga alam, dia tetap salah satu yang terbaik. Tidak banyak orang di dunia yang bisa membuatnya berhenti dan menonton. Orang ini telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan warisan dari sekte karakteristik Dharma. Pada akhirnya, itu semua karena kaisar iblis pertama. Ciri-ciri Dharma dari sekte Ciri-ciri Dharma mungkin kini tampak seperti mistik yang amat mendalam, tetapi di mata tokoh-tokoh agung di alam surgawi, seberapa besarkah nilainya? Selain kaisar iblis pertama, tak seorang pun yang sepadan dengan usahanya. Jika aku bukan kaisar iblis, aku akan menjadi tungku manusia. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pendiri sekte karakteristik Dharma lebih merupakan pengingat daripada peringatan. Selagi Zhang Fan merenung, Kun Penggrit Saga tampak mengenang masa lalu, bergumam pada dirinya sendiri tentang masa lalu yang telah terkubur dalam debu sejarah. Siapakah kaisar iblis pertama? Bagaimana mungkin kita tidak tahu. Kala itu, terdapat legenda yang menyebutkan bahwa karakteristik Dharma kaisar iblis akan lahir di antara 72 karakteristik Dharma atas. Menatap sekeliling alam semesta dan menghitung bintang-bintang, hanya kami yang berjumlah 72 orang yang berada di puncak. Jika tidak ada kaisar iblis di antara kita, lalu siapakah kaisar iblis itu? Mendengar ini, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas. Mungkin, karakteristik Dharma gagak emas matahari agung belum lahir di bagan bintang siklus surgawi. Mungkin, pada era itu, tidak ada seorang pun yang mewarisi karakteristik Dharma gagak emas. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ia teringat rasa frustrasi dan ketidakberdayaan yang ia rasakan saat mempelajari mistik karakteristik Dharma di masa mudanya. Sepanjang sejarah, hanya dua atau tiga orang yang mewarisi karakteristik Dharma gagak emas, dan semuanya meninggal saat mereka masih lemah. Sejak zaman dahulu kala, hanya satu orang yang telah berkultivasi hingga ke alam pembentukan jiwa. Meskipun Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan perkataan Kun Peng, dia tidak memotong pembicaraannya. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan tenang penuturan Kun Peng. Untuk menjadi kaisar iblis dan tidak menjadi tungku manusia, kami yang berjumlah 72 orang berkultivasi dalam pengasingan, mengabaikan dunia. Setelah bertahun-tahun, tidak ada hasil. Tepat saat kami panik, seseorang mengirim pesan ke sekte karakteristik Dharma, mengatakan bahwa ada petunjuk tentang kaisar iblis. Mereka mengundang 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma untuk menyelidiki. Mendengar ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia tahu bahwa inilah inti persoalannya. Masalah ini menyangkut kaisar iblis, kita harus pergi. Sebelum kita pergi, Bai Zhe Sang bijak agung memerintahkanku untuk memisahkan karakteristik Dharma Kun Peng dari tubuh iblis Peng Agung bersayap emas dan tinggal di dunia manusia, untuk berjaga-jaga. Pada akhirnya, tiba-tiba, Kun Peng Gritsage gemetar, seakan-akan teror hebat telah melanda tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju. Dia tidak peduli dengan bau busuk di tubuhnya dan bertanya, Aku tidak tahu, itu rusak. Kun Peng Gritsage menyisir rambutnya yang berantakan dengan tangannya dan berkata dengan suara gemetar, setelah hari itu, koneksi terputus. Aku bukan lagi Kun Peng Gritsage, tetapi Raja Iblis, Golden Wingate Gritsage. Aduh, aduh. Kun Peng Gritsage tampaknya telah kembali ke momen keterkejutan itu. Dia berteriak sekuat tenaga, dan tubuhnya yang keriput dipenuhi urat-urat hijau. Karakteristik Dharma Kun Peng adalah satu, dua, dua, satu. Hubungannya begitu dekat sehingga tidak dapat diputus. Kekuatan macam apa yang dapat membuatnya tidak dapat merasakan tubuh manusia. Zhang Fan bingung tetapi tidak dapat memahaminya. Dia akhirnya mengerti mengapa Kun Peng Gritsage begitu menderita. Dia memang bukan manusia lagi. Dia telah kehilangan hubungan dengan tubuh manusia, dan ada sifat iblis yang tak terkendali di dalam hatinya. Bahkan tubuh fisiknya adalah tubuh iblis dari karakteristik Dharma Peng Agung bersayap emas. Dia adalah Raja Iblis Sejati, Raja Rok. Setelah sekian lama, Kun Peng Gritsage tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya. Ia jatuh kembali ke dalam guci besar, matanya tidak fokus dan kosong. Grandmaster Kun Peng, apakah Anda masih dapat menemukan mereka? Siapakah orang yang mengirim pesan ke sekte karakteristik Dharma? Saat Zhang Fan bertanya, dua sosok terlintas di benaknya. Dong Huang, aku akan menunggumu di alam suci. Itulah kata-kata Raja Mahamayuri sebelum ia pergi. Dong Huang, jika kau ingin tahu keberadaan 72 kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma, datanglah ke alam suci dan temui kami. Itulah kata-kata Dewa Sempurna Chang Feng, yang berada di bawah perlindungan cahaya keemasan penerimaan. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka? Saat Zhang Fan sedang berpikir, Kun Peng Gritsage tampaknya terbangun oleh kata-katanya. Dia berkata dengan suara gemetar, aku bisa. Hem, jika dia bisa menemukannya, mengapa dia tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun. Sebaliknya, dia malah terperangkap di dalam guci. Sementara Zhang Fan curiga, Kun Peng Gritsage melanjutkan, saya hanya tahu bahwa orang yang mengirim pesan itu adalah Raja Iblis Merak dan manusia abadi Chang Feng. Mengenai apakah ada orang lain atau ada seseorang di balik mereka, saya tidak tahu. Itu benar-benar mereka. Zhang Fan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak terkejut bahwa Dewa Chang Feng yang sempurna terlibat, tetapi Raja Mahamayuri. Mengapa dia melakukan hal itu? Kata-kata Raja Mahamayuri, kamu dan aku bukanlah musuh, masih terngiang di benaknya. Senyum keras kepala Raja Kera Besar, Raja Kura-Kura Hitam, dan yang lainnya masih terbayang di hadapannya. Mungkinkah dia tidak bisa menghindari konfrontasi kekuatan magis dan harta magis? Kau ingin menemukan mereka? Saat Zhang Fan tengah asyik berpikir, tiba-tiba Kun Peng Gritsage bertanya. Itu benar. Zhang Fan menganggup dengan tenang. Masalah ini melibatkan Kaisar Iblis, dan dia adalah orang yang paling berkuasa di sekte karakteristik Dharma. Faktanya, dia adalah orang yang paling berkuasa di sekte karakteristik Dharma sejak zaman dahulu. Tentu saja, dia harus pergi. Kalau begitu, saya ingin melihat apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, Kun Peng Gritsage tiba-tiba berdiri. Auranya melonjak seratus kali lebih kuat dari sebelumnya ketika dia terstimulasi dan akan menunjukkan sifat Iblisnya. Dengan suara, boom, Gucci itu pecah, dan pecahan Gucci itu beterbangan keluar, langsung meratakan gang di sekitarnya. Menghadapi hembusan angin kencang dan tekanan yang luar biasa, Zhang Fan mengamati area tersebut dengan pikiran ilahinya dan mendapati bahwa anak-anak yang sedang bermain di dekatnya telah diusir jauh oleh suatu kekuatan tak kasat mata, jauh sebelum gang kumu itu runtuh. Untungnya, dia masih sadar sekarang. Zhang Fan menenangkan diri dan tersenyum tipis. Karena leluhur guru bersedia mengajariku, aku, Zhang, akan menunjukkan ketidakmampuanku. Sambil berbicara, dia perlahan mendorong tangannya ke depan. Wujud Dharma gagak emas matahari agung di belakangnya mengeluarkan suara gagak. Seolah-olah telah hidup kembali, ia mengembangkan sayapnya dan hendak terbang. Api kemasan membumbung tinggi dan mewarnai separuh langit menjadi merah. Saat Golden Rock dan Gritsun Golden Crow saling bermusuhan, sebuah suara tak percaya tiba-tiba terdengar dari tempat di mana wujud Dharma saling beradu. Tunggu. Mendengar suara itu, Kunpeng Gritsage tercengang. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menjungkir balikan dunia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Anda. 1314. Bagaimana ini mungkin? Anda. Sang bijak agung Kunpeng menunjuk ke arah Zhang Fan, bukan, ke arah wujud Dharma gagak emasnya, tercengang dan terdiam sesaat. Tuan leluhur Kunpeng. Zhang Fan mengerutkan kening, menarik telapak tangannya, dan bertanya dengan bingung. Kau Kunpeng Gritsage melangkah maju dan berdiri di depan Zhang Fan. Jarak di antara mereka hanya sekitar tiga kaki. Kunpeng Gritsage mengulurkan lengannya dan meraih bahu Zhang Fan. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, Katakan padaku, Apakah kau tidak merasakan law reversal devoring? Zhang Fan mengerutkan kening. Mengingat status Kunpeng Gritsage sebagai senior sekte, dia hanya menggoyangkan bahunya. Cahaya kemasan memantul dari lengannya dan dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, Iya. Jadi sebenarnya seperti ini. Sang bijak agung Kunpeng menarik telapak tangannya dan bergumam, tidak tahu apakah ia gembira atau sedih. Guru leluhur, ada apa? Zhang Fan baru saja bertanya ketika dia melihat Kunpeng Gritsage terhuyung mundur dan tertawa seperti orang gila. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Jadi kita semua salah. Tahukah kamu mengapa Dharma Oposal Devor tidak disebarkan di sekte dan tidak ada satupun dari kalian junior yang mengetahuinya? Sang bijak agung Kunpeng tiba-tiba bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Mohon pencerahannya, guru leluhur. Zhang Fan tampak memahami sesuatu dan bertanya sambil menangkupkan kedua tangannya. Karena kami telah mengalaminya sendiri. Dharma Oposal Devor hanya mungkin dilakukan jika kultivasi seseorang telah mencapai puncak alam transformasi ilahi dan melangkah ke alam abadi. Berapa banyak junior sekte karakteristik Dharma yang dapat mencapai alam ini? Saat itu, kita pasti sudah menemukan solusinya. Mengapa kita harus mengganggu pikiran para junior? Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan berkata, itu benar. Tapi kami tidak memikirkan satu hal pun. Sang bijak agung Kunpeng mendonga dan menatap mata Zhang Fan. Wujud Dharma Kaisar Iblis bukanlah salah satu dari 72 bijak agung kita. Jika aku bukan Kaisar Iblis, maka aku akan menjadi kuali. Jadi begitulah maksudnya. Pada akhirnya, kita hanyalah kuali, bukan kuali para dewa Daemon primordial. Kita hanyalah batu loncatan bagi pemilik sejati patung Dharma Kaisar Daemon. Hahaha. Kunpenggrit sage mendonga ke langit dan tertawa. Air mata tampak mengalir dari matanya, meninggalkan dua jurang yang dalam di wajahnya. Leluhur, apa maksudmu dengan ini? Batu loncatan. Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Zhang Fan telah lama memahami bahwa Gritsun Golden Crow miliknya adalah wujud Dharma Kaisar Iblis yang legendaris. Baru setelah berbincang dengan Daolor Clearwin, dia mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Kaisar Iblis bukanlah Kaisar Iblis sebelumnya, melainkan Kaisar Iblis yang pertama. Oleh karena itu, sebelumnya ketika kata-kata Gritsage Kunpeng bertentangan dengan hukum, dia tidak merasakan apa-apa. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, seorang Kaisar Iblis adalah sesuatu yang luar biasa. Namun berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kunpeng Agung, tampaknya tidak sesederhana itu. Itu batu loncatan. Kesedihan di wajah Kunpeng Gritsage semakin dalam. Dia tersenyum pahit dan berkata, ketika kita, para pengikut sekte karakteristik Dharma, berkultifasi hingga ke tingkat Gritsage, kita pasti akan terpengaruh oleh hukum. Hanya ada dua cara untuk menyingkirkannya. Yang pertama adalah menjadi Kaisar Iblis. Yang kedua adalah tunduk kepada Kaisar Iblis dan menggunakan kekuatan pemujaan untuk memaksa kehendak ilahi para Dewa Iblis keluar dan kembali ke jati diri mereka yang sebenarnya. Selain itu, tidak ada cara lain. Begitu Anda menerima pemujaan kami dan menyerap esensi dari 72 patung Dharma atas, yang merupakan kehendak ilahi dari Dewa Iblis Purba, pemilik patung Dharma Kaisar Iblis secara alami akan meningkat. Mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai level Kaisar Iblis pertama. Hmm. Hati Zhang Fan tiba-tiba tergerak. Ketika Sang Bijak Agung Kunpeng menyebutkan pemujaan terhadap 72 patung Dharma atas, patung Dharma gagak emas matahari agungnya bergetar hebat seolah-olah sedang berguncang. Kelihatannya tidak sesederhana itu. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebelum dia sempat memikirkannya, suara Kunpeng Gritsage terdengar di telinganya. Zhang Fan. Mata Kunpeng Gritsage bersinar bagaikan kilat saat dia mengucapkan kata demi kata, kami tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis bukanlah salah satu dari kami, melainkan seorang junior sepertimu. Surga sedang mempermainkan kita. Sambil mengumpulkan pikirannya, Zhang Fan terdiam sejenak. Dia agak mengerti apa yang dipikirkan oleh 72 orang bijak agung dari idola Dharma, termasuk orang bijak agung Kunpeng. Bagi mereka, Kaisar Iblis jelas merupakan salah satu dari mereka. Hanya saja, dia belum mencapai tingkat kultivasi itu dan tidak dapat bangkit. Lagipula, sejak zaman dahulu kala, hanya ada 72 idola Dharma atas di bagan bintang siklus surgawi. Mereka berada di atas idola Dharma lainnya. Jika Kaisar Iblis bukan salah satu dari mereka, di mana lagi dia bisa berada. Namun, mereka tidak tahu betapa sulitnya memelihara Gritsun Golden Crow. Hal itu mungkin terjadi setelah kelahiran 72 patung Dharma atas. Mereka juga tidak tahu bahwa patung Dharma Gritsun Golden Crow hanya dapat diwariskan kepada mereka yang sangat beruntung. Jika tidak, patung itu pasti akan mati muda, dan tidak seorang pun akan mengetahui keagungannya. Pemikiran 72 orang bijak agung itu tidak salah, namun merupakan kesalahan yang berujung pada tragedi. Zhang Fan dapat membayangkan bahwa hilangnya mereka dan nasib mereka saat ini sangat terkait dengan patung Dharma Kaisar Iblis. Jika bukan karena kesalahan ini, mereka mungkin tidak akan sampai pada titik ini. Puluhan ribu tahun, puluhan ribu tahun. Sang bijak agung kunpeng bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya begitu serak hingga terdengar seperti berasal dari peti mati yang terkubur dalam di tanah. Aku ingin tahu apa yang telah dilakukan teman-teman lamaku bagi berhala Dharma Kaisar Iblis. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Zhang Fan, karena kamu tahu siapa aku dan merupakan murid dari Dharma Iblis, kamu pasti telah bertemu dengan utusan yang diatur oleh teman lamaku Bai Z agar kamu muncul di hadapanku. Benarkan. Benar sekali. Aku mendengar tentang keberadaan kunpeng gritsage dari Lord of Dao King Feng. Zhang Fan menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya, leluhur Master Kunpeng, apakah Anda tahu di mana para dewa agung dari sekte karakteristik Dharma kita yang telah berkultivasi ke alam pembentukan jiwa berada. Para junior itu, Zhang Bijak Agung Kunpeng menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka pergi menemani teman-teman lama mereka dengan 72 orang bijak agung. Itu benar. Mereka memiliki kultivasi alam transformasi ilahi dan merupakan murid-murid berhala Dharma. Namun, mereka tidak datang kepadaku untuk menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tidak perlu dikatakan lagi, mereka bukanlah orang-orang yang diatur oleh teman lamaku Bai Z untuk mengirim utusan. Masa depan apa yang mereka miliki jika bahkan seorang utusan kecil tidak menganggap mereka penting. Aku tidak akan mengungkapkan identitasku dan menemui mereka. Zhang Fan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia kurang lebih sudah mengerti. Di masa lalu, Kunpeng Gritsaget tidak pernah mengalami kesulitan seperti itu. Kedatangan para senior alam transformasi ilahi dari Dharma Idol tidak dapat disembunyikan darinya. Lalu, karena mereka belum pernah melihat para founding master, bagaimana mereka bisa menemukan para founding master lainnya. Begitu Zhang Fan mengajukan pertanyaan, Sang Bijak Agung Kunpeng mencibir dan berkata, beberapa dari mereka dipimpin oleh Roda Raja Merak dan beberapa oleh Bajingan Chang Feng. Tak satu pun dari mereka kembali. Jika mereka tidak bersama teman-teman lama mereka, lalu di mana mereka? Zhang Fan mengangguk pelan. Dia tahu bahwa Kunpeng Gritsaget sebenarnya telah kehilangan kontak dengan tubuh aslinya. Apa yang dia katakan tadi hanyalah spekulasi. Namun, secara logika, itu seharusnya benar. Kemudian, Zhang Fan tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Tatapan matanya juga dingin. Aura Kunpeng Gritsaget tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Matanya berwarna merah darah dan tubuhnya dipenuhi aura iblis. Dia gemetar seperti saringan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat dia tekan dan kendalikan. Oh tidak. Masih pagi lagi. Ekspresi wajah Kunpeng Gritsaget berubah. Saat dia berbicara, udara putih keluar dari mulutnya dan tercium bau darah samar-samar. Aduh, aduh, aduh. Tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Pakaiannya yang compang kemping robek dan garis-garis kemasan muncul di kulitnya. Teriakan panjang terdengar seperti teriakan melengking seekor elang. Guru pendiri Kunpeng. Zhang Fan melangkah maju dan hendak menolongnya. Namun, sang bijak agung Kunpeng tiba-tiba melambaikan tangannya dan melengkungkan jari-jarinya seperti cakar elang. Ia berteriak, jangan mendekat. Jangan, datang. Suara manusia memudar dan teriakan elang makin keras. Dia tidak bisa lagi mengendalikan sifat jahatnya. Zhang Fan menghela nafas dan perlahan menarik telapak tangannya. Ia melihat Kunpeng Gritsage perlahan-lahan tergeletak di tanah. Dua benjolan besar di punggungnya yang telanjang menggembung seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Memakan manusia setiap 10 ribu tahun, seribu tahun, seratus tahun, sepuluh tahun, setahun. Sekarang, baru beberapa hari. Suara Kunpeng Gritsage terdengar dari bawah kepalanya yang tertunduk. Suaranya melengking dan aneh. Suaranya keras di telinga dan kesedihan yang tak berujung dapat dirasakan di dalamnya. Saya manusia. Saya adalah Kunpeng Gritsage, salah satu dari 72 Gritsage dari sekte karakteristik Dharma. Aku bukan iblis. Aku tidak ingin memakan manusia. Aku tidak ingin memakan manusia. Saat dia berbicara, kata, memakan manusia, sepertinya mengandung semacam api dan sihir. Meskipun dia hanya mendengarnya, Zhang Fan bisa merasakan hasrat yang tak terbendung di dalamnya. Semua iblis yang kuat di dunia telah lama mampu mengendalikan keinginan mereka akan darah dan daging. Para dewa iblis primordial itu bahkan lebih mudah melakukannya. Namun, sang bijak agung Kunpeng tidak dapat menahan naluri iblisnya. Dalam hal ini, dia bahkan lebih buruk daripada iblis. Ledakan, dentuman, dentuman. Di bawah tatapan Zhang Fan yang sedikit menyedihkan, batu biru di bawah Kunpeng Gritsage terus meledak dan hancur. Sebuah lubang besar dengan cepat tenggelam, secara bertahap menjadi setinggi seseorang. Kunpeng Gritsage, yang ada di dalamnya, hampir tidak terlihat oleh Zhang Fan. Hanya dengan melangkah maju, dia bisa melihatnya dengan jelas. Namun, Zhang Fan ragu sejenak sebelum melangkah. Pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Di sana, ada pemandangan buruk yang paling tidak ingin diperlihatkan oleh kultifator teratas klan manusia. Selangkah demi selangkah, dia berubah menjadi iblis. Zhang Fan lebih suka membunuhnya saat dia sudah berubah sepenuhnya menjadi burung rok bersayap emas. Dia ingin meninggalkan jejak martabat bagi senior sekte yang dulunya mulia ini. Aura setan membubung ke langit. Di dalam lubang kurang dari sepuluh kaki di depan Zhang Fan, aura iblis tebal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya muncul. Aura itu hitam seperti tinta dan perlahan-lahan menyelimuti seluruh kota kuno. Sifat iblis dari Kunpeng Gritsage berasal dari primordial demon immortals. Itu adalah nalurinya yang paling mendasar. Dalam hal aura iblis, bahkan primordial demon kings tidak dapat dibandingkan dengannya. Awan-awan jahat menyelimuti langit dan menutupi matahari. Teriakan-teriakan di kota itu bahkan memicu jatuhnya awan-awan dengan dahsyat. Seolah-olah awan-awan itu bisa mendidih kapan saja dan menelan semua makhluk hidup di kota itu. Aura iblis yang sangat kuat. Pada saat ini, suara acu tak acu dan tampaknya tanpa emosi menembus awan iblis dan memasuki telinga Zhang Fan. Suara ini sangat familiar. Ming Lingzi. Zhang Fan berpikir sejenak dan teringat di mana dia mendengar suara ini. Apa yang dilakukannya di sini? Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah luar kota kuno. Selain Dewa Fumo yang asli, ada aura lain. Itu seperti pisau atau pedang yang menembus awan iblis. Karena Dewa Fumo hanya duduk diam dan menonton, mengapa aku tidak bertindak saja? Setiap kata bagaikan suara guntur yang menggelegar, menghancurkan awan-awan jahat dan mengguncang kota kuno itu. 1315. Ming Lingzi. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Dewa Fumo meledakan gelombang suara Ming Lingzi. Kesadaran mereka saling terkait dan bersama-sama, mereka menciptakan ruang kosong di awan iblis kota kurungan. Sudah kubilang, Dewa Fumo akan menyaksikan para iblis mendatangkan malapetaka. Kenapa aku, Ming Lingzi, tidak bisa bertindak? Ada apa dengan itu? Dewa Fumo, mengapa kau menghentikanku? Ming Lingzi sama sekali tidak menyerah. Gelombang suaranya, bersama dengan kesadarannya, meledakan awan iblis dan mengguncang seluruh kota kuno. Batu-batu biru yang tak terhitung jumlahnya retak, dan beberapa rumah runtuh. Di bawah tekanan yang meningkat, rumah-rumah yang ditinggali manusia menjadi sangat rapuh, seakan-akan mereka menggali kuburannya sendiri. Kamu, aku. Aura Dewa Fumo langsung melemah, dan dia menghela nafas panjang, Taois Ming Lingzi, bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan menangani masalah Dong Huang? Kenapa kau ada di sini? Secara pribadi, Chang Feng adalah teman lamaku, di depan umum, dia adalah sosok manusia bertalenta luar biasa, dan dia adalah sinar emas yang bertarung melawan Raja Iblis. Di depan umum atau secara pribadi, Dong Huang mengalahkan Chang Feng, dan Ming Lingzi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa keterampilannya rendah, dan dia meminta untuk dipermalukan. Namun, dia kejam, dan nasib Chang Feng masih belum diketahui. Sahabat baikku selama puluhan ribu tahun telah jatuh ke kondisi seperti itu, bagaimana mungkin aku, Ming Lingzi, tidak melakukan apapun. Tentu saja aku akan bertarung dengan Dong Huang. Apakah menurutmu begitu? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, suaranya seperti guntur, menggelegar di mulut Zhang Fan. Jelas bahwa dia sedang berbicara dengannya. Karena Taois Ming Lingzi punya minat seperti itu, aku akan menemanimu. Zhang Fan tersenyum dan berkata tanpa rasa peduli, tetapi ada satu hal yang harus saya minta kepada Taois Ming Lingzi untuk dipertimbangkan. Katakan. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kesadarannya meledak, meledakan kesadaran Ming Lingzi keluar dari awan iblis kota kurungan. Dia berkata dengan suara yang dalam, saat aku bergerak, aku tidak pernah kembali. Jika aku tidak ingin kehilangan bakat luar biasa lainnya dari ras manusia, maka cepatlah mundur, jangan membuat kesalahan. Ketika dia berkata, jangan membuat kesalahan, ada perasaan benar dan salah yang tak terlukiskan, dan juga ada keyakinan mutlak terhadapnya. Ketika mereka mendengarnya, tidak peduli apakah itu Ming Lingzi atau Dewa Fumo, mereka tidak memiliki sedikitpun keraguan, seolah-olah karena Zhang Fan mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Ming Lingzi. Dewa Fumo berteriak dengan cemas. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak ingin ada yang terluka antara Ming Lingzi dan Zhang Fan. Jika itu benar-benar terjadi, Raja Iblis pasti akan bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, dan umat manusia akan kehilangan satu pilar lagi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan datang menemui Zhang Fan atas nama Ming Lingzi. Sekarang situasi mulai tak terkendali, dia tak dapat menahan keinginan untuk menghentikannya. Jangan bicara lagi, Dewa-Dewa. Ming Lingzi akan membunuh Iblis itu terlebih dahulu sebelum bertemu Kaisar Timur. Mengapa Dewa-Dewa tidak menonton dari pinggir lapangan dan melihatku membunuh Iblis itu? Suara itu turun dari sembilan langit. Awan-awan Iblis di langit terbelah, dan sesosok tubuh perlahan turun dari awan-awan itu. Zhang Fan menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan Ming Lingzi yang sebenarnya. Ia melihat seorang lelaki tua dengan mahkota tinggi dan ikat pinggang lebar. Wajahnya tua dan tanpa ekspresi, kuno dan dalam, menyebabkan orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihatnya. Ia hanya dapat ditempatkan di kuil dan tidak dapat ditertawakan oleh teman-temannya. Orang seperti itu hanya bisa berteman dengan Mahaguru Chang Feng. Orang-orang lainnya benar-benar tidak tahan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sedikit mengerti mengapa Ming Lingzi menaruh dendam terhadap Mahaguru Chang Feng dan ingin menyelesaikan masalah dengannya. Sementara Zhang Fan tertawa, Ming Lingzi dan Dewa-Dewa Fumo tidak begitu santai. Ming Lingzi sangat memahami basis kultifasi Chang Feng tertinggi, dan dia tahu bahwa basis kultifasinya bahkan lebih tinggi. Bahkan hidup dan mati Chang Feng tidak diketahui di tangan Zhang Fan, dan jika itu dia, dia tidak akan jauh lebih baik. Kalau bukan karena jaminan dari Yang Maha Kuasa tertentu bahwa kemampuan Zhang Fan untuk menghancurkan pecahan dunia surgawi dan menebas surgawi yang menerima cahaya kemasan itu hanyalah sekejap mata, dan itu hanya momen ketika formasi pedang pembunuh surgawi menggantungkan pedang, dia tidak akan muncul di hadapan Zhang Fan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan orang lain bukanlah apa yang dia alami sendiri. Ming Lingzi juga sangat gugup, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Zhang Fan saat dia turun. Sedangkan untuk Raja Rock yang gila, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Ia tak peduli dengan Raja-Raja Iblis Kuno yang waras itu, kecuali beberapa, apalagi Raja Rock ini yang tidak termasuk dalam sepuluh Raja Iblis Kuno teratas. Hal yang paling menakutkan tentang burung rock bersayap emas adalah kecepatannya yang tak tertandingi. Sekarang, siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa burung itu sedang dalam keadaan gila. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, begitu burung itu terpicu, burung itu akan langsung bertarung sampai mati. Burung itu pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti terbang sejauh 90 ribu mil ke langit dan mengepakkan sayapnya untuk mencapai ujung dunia. Apa yang perlu ditakutkan dari burung rock bersayap emas yang gila dan haus darah? Ming Lingzi bahkan tidak melihat lubang besar yang dipenuhi aura Iblis. Dia hanya menatap Zhang Fan dengan serius saat dia menginjak awan Iblis dan turun. Di belakangnya, Dewa Fumo ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Alasan Ming Lingzi adil dan terhormat. Membasmi Iblis dan melindungi makhluk hidup adalah apa yang dia yakini sepanjang hidupnya. Reaksi Dewa Fumo Ming Lingzi. Seorang pria sejati dapat ditipu dengan berbagai cara, dan ini bukan pertama kalinya dia dan Mahaguru Chang Feng menggunakan cara serupa untuk menghadapi Dewa Fumo. Berpikir tentang Chang Feng tertinggi yang hidup dan matinya tidak diketahui, mata Ming Lingzi bersinar dengan ganas. Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke bawah. Retakan. Awan Iblis terbelah, dan angin pun pecah. Pedang surgawi jatuh dari langit dan menebas lubang aura Iblis. Apakah kamu akan bergerak? Ming Lingzi bahkan tidak melihat ke arah jatuhnya pedang surgawi itu. Dia menatap Zhang Fan dan menunggu reaksinya. Zhang Fan memiliki hubungan dengan Raja Pengrok. Belum lagi Dewa Fumo, bahkan Ming Lingzi, yang baru saja tiba, dapat melihatnya dengan sekali pandang. Jika kau bergerak, aku akan bertarung denganmu. Jika aku menang, aku akan membalas dendam untuk teman lamaku. Jika aku kalah, aku akan memiliki alasan yang benar. Jika kau menghentikanku membasmi Iblis itu, Dewa Fumo, pengemis tua itu, pasti tidak akan tinggal diam. Aku bisa meminjam kekuatannya untuk menyingkirkan masalah ini. Ming Lingzi memiliki rencana yang bagus dalam benaknya, tetapi dia masih sedikit cemas. Itu karena formasi pedang pembunuh surgawi milik Zhang Fan terlalu mengerikan. Meskipun ada jaminan dari Yang Maha Kuasa, dia masih belum bisa tenang sepenuhnya. Kau ingin memaksaku bergerak? Merasakan provokasi dalam tatapan Ming Lingzi, hati Zhang Fan tergerak dan dia memahami rencana Ming Lingzi. Dia tersenyum dan berpikir dalam hati, orang bijak agung Kun Peng adalah senior dari sekte karakteristik dharmaku. Jika dia benar-benar iblis dan ingin memakan manusia, aku, Zhang, akan membersihkan sekte itu. Dia bertahan demi sekte karakteristik dharmaku dan menunggu kesempatan untuk menyampaikan pesan. Bahkan jika dia terperangkap dalam toples, dia tetap tidak mau menjadi iblis atau memakan manusia. Bahkan jika dia tersihir oleh kegilaan, dia tetap tahu cara membuat patung tanah liat untuk menyelamatkan nyawa putranya. Tidak peduli apa, Patriar Kun Peng hanya bisa mati di tanganku hari ini. Jika orang lain ingin memusnahkan iblis, mereka harus bertanya padaku, Kaisar Timur yang berkemampuan luar biasa. Ekspresi Zhang Fan berubah serius. Ketajaman di matanya tidak menyerah sama sekali. Dia menatap Ming Lingzi dan perlahan mengangkat tangannya. Suara lonceng samar bergema di kota kuno. Besar. Wajah tenang Ming Lingzi akhirnya berubah. Ada kegembiraan dan antisipasi di dalamnya. Tidak bagus. Dari kejauhan, Dewa Fumo akhirnya melihat petunjuknya. Dia ingin menghentikan dua ahli kemampuan ilahi agung yang telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia memiliki gelar dewa-dewa, dia tidak berdaya. Situasinya mulai tak terkendali. Tawa liar menghancurkan segalanya. Hahaha. Sungguh hebat membasmi iblis. Ming Lingzi, aku di sini. Mengapa kau tidak membasmiku? Aura iblis menghilang dan seberkas cahaya keemasan besar muncul. Dalam sekejap, cahaya itu melesat ke sembilan langit. Burung rok bersayap emas, Raja Rok. Lancang. Ekspresi Ming Lingzi berubah dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, Raja Rok hanya alasan baginya untuk menyerang Zhang Fan dan mendapatkan dukungan dari Dewa Fumo. Namun sekarang, dia benar-benar memiliki niat untuk membunuh. Patriar Kunpeng. Kamu. Zhang Fan awalnya bingung, lalu dia terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi ada seekor burung rok yang mengepakkan sayapnya dan menimbulkan badai yang menukik, menghalangi kata-katanya. Zhang Fan, jadi gelarmu adalah Kaisar Timur. Gelar itu memang bagus dan sesuai dengan identitasmu. Orang bijak agung Kunpeng tampak tenang. Seolah-olah kegilaan dan haus darah sebelumnya hanyalah mimpi. Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi gelap. Di tengah badai yang menderu, dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Dia kurang lebih mengerti apa yang ingin dilakukan oleh salah satu dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Pada saat itu, dia ingin menghentikannya. Dengan kekuatannya, itu bukan hal yang mustahil. Namun begitu pikiran ini muncul, itu berubah menjadi desahan dan dia menyerah. Itu bagus juga. Patriark Kunpeng, daripada mati di tanganku, mengapa kau tidak melepaskan kejayaan terakhirmu dan biarkan orang-orang itu melihat betapa hebatnya orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Jika bukan karena kehendak Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pahlawan? Mereka saling memandang dan tatapan mereka bertabrakan. Sage agung Kunpeng tampaknya mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Burung rok mengepakkan sayapnya dan teriakan elang menembus langit, berubah menjadi tawa yang tak terkendali. Akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya seorang pahlawan dunia, betapa hebatnya seorang bijak agung di dunia manusia. Tidak ada pahlawan di dunia ini, hanya pahlawan sepertimu yang bisa menjadi terkenal. Tiba-tiba, ekspresi Dewa Fumo membeku. Ketika kata-kata, pahlawan dunia adalah seorang sage agung dari dunia manusia, memasuki telinganya, itu tampaknya telah membangkitkan beberapa ingatan dalam dirinya dan dia jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Iblis sombong, jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Kemarahan Ming Lingzi memuncak dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya merasa sangat terhina. Pedang surgawi yang menebas dari langit tiba-tiba bersinar terang dan memantulkan hatinya. Pahami hatimu dan lihatlah sifatmu, hatiku berkata, bunuh. Ming Lingzi berteriak keras dan menebas dengan pedang surgawi. Dalam sekejap mata, angin kencang bersiul dan menghantam tubuh asli burung rok bersayap emas. Seolah-olah dia ingin membelahnya menjadi dua di langit, atau setidaknya memotongnya ke dunia fana. Hahaha, mati. Ming Lingzi tertawa panjang, mati, terhenti tiba-tiba, seolah terhalang sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Di bawah tatapannya, pedang surgawi itu hancur dan alam yang menyatu dengannya pun menghilang. Hanya sayap emas rok yang tersisa, dan diselimuti cahaya kemasan. Hahaha, Kaisar Timur, terimalah tiga penghormatan dariku. Di langit, sang rok yang mengagumkan itu bersujud di langit. Pertama-tama, hormatku kepada Kaisar Timur. Aku telah berdosa besar. Aku mengubah manusia menjadi iblis dan mendatangkan malapetaka di dunia. Aku telah mengecewakan semua makhluk hidup. Raja rok membungkuk dan cahaya kemasan di sayapnya melayang. Ada api hitam yang membakar dari dalam keluar dan perlahan-lahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Grandmaster, Anda. Zhang Fan ingin menghindar ke samping, tetapi langit dan bumi seolah menekannya dan dia tidak bisa bergerak. Dia menoleh ke belakang dan melihat Gritsun Golden Crow dengan sayapnya membentang di langit. Gagak itu memiliki aura seorang Kaisar dan kekuatan penguasa langit dan bumi. Pemujaan terhadap Dharma Atas, Kaisar Iblis. Dalam hati Zhang Fan, dia tiba-tiba mengerti dan mengangkat kepalanya. Raja rok di langit tampak kabur dalam kobaran api hitam dan membungkuk lagi. 1316. Sujudlah pada Donghuang, aku telah berdosa besar, mengubah manusia menjadi iblis, mendatangkan malapetaka di dunia manusia, aku telah mengecewakan semua makhluk hidup. Burung rok bersayap emas membungkuk ke langit, membungkuk kepada Donghuang, meminta maaf kepada semua makhluk hidup. Pada saat itu, awan-awan iblis di langit bergetar, angin tak berujung berkumpul dan bergemuruh, seolah-olah mereka tergerak oleh kata-kata itu, membangkitkan momentum mereka. Di bawah kata-kata pemujaan yang tampaknya mengandung kekuatan langit dan bumi, sementara Zhang Fan dikejutkan oleh Gritsun Golden Crow, Lord Fumo dan Ming Lingzi terkejut, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar. Raja Raja Wali adalah Raja Iblis. Walaupun memakan manusia merupakan hal yang dibenci oleh umat manusia, dia adalah seorang iblis. Mengapa dia harus meminta maaf kepada Donghuang atas kejadian ini dan bersujud dihadapannya di langit. Meskipun Tuan Fumo adalah orang yang saleh dan telah membunuh banyak sekali iblis, dia mengerti dalam hatinya bahwa tidak ada banyak perbedaan antara iblis yang memakan manusia dan manusia yang memakan ternak. Hanya saja sudut pandang mereka berbeda, maka ada perbedaan antara orang yang saleh dan yang jahat. Dia bingung dan memikirkan teman-teman lama di sekte yang disebutkan Zhang Fan, dan kata-kata, pahlawan dunia, orang suci dunia manusia, bergema di dalam hatinya. Dia tampaknya telah memahami sesuatu, tetapi itu ditutupi oleh kabut, jadi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jika dia seperti ini, maka tidak perlu menyebut Ming Lingzi. Ming Lingzi mengerutkan kening, wajahnya yang tua dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan melihat lengannya yang tergantung. Pada saat itu, sesaat telah berlalu sejak serangan itu, lengannya yang pernah mengayunkan pedang langit tinggi-tinggi masih gemetar, seakan-akan seseorang sedang bergoyang putus asa, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ming Lingzi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya rat-rat, hampir tidak dapat menahannya. Jantungnya berdebar kencang, siapa dia? Siapa dia? Dia jelas bukan Raja Rock. Seorang Raja Iblis biasa yang menggunakan kecepatan untuk mempertahankan hidupnya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, itu adalah. Dalam benak Ming Lingzi, sosok Raja Mahamayuri melintas, dan dia diam-diam membandingkan, hatinya bahkan lebih terkejut. Dari apa yang dilihatnya, bahkan jika Raja Mahamayuri ada di depannya, selama dia tidak dengan paksa menarik kembali kelima klonnya dan menghancurkan fondasi daunnya, dia pasti tidak akan bisa memberinya tekanan sebesar itu. Raja Iblis manakah di dunia yang dapat mengalahkan burung merak itu? Raja Rock ini jelas bukan Raja Iblis teratai hitam matahari gelap. Siapa dia? Pertanyaan ini juga terlintas di benak Dewa-Dewa Fumo pada saat yang sama. Kedua Dewa Roh tingkat atas itu benar-benar terkejut oleh serangan balik yang tidak disengaja dari Raja Penggaruk Besar ketika dia memberi penghormatan kepada Kaisar Timur. Kekuatan Kun Penggrit Saga terbukti nyata. Hal ini langsung menarik perhatian semua ahli yang hadir. Keberadaan langit dan bumi berkumpul bersama dan membungkuk lagi di udara. Kedua, Dong Huang, aku telah mengecewakan harapan Sekte. Aku tidak melakukan apapun selama puluhan ribu tahun, dan aku telah menyeret keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dosa. Selama bertahun-tahun, aku telah melawan arus. Aku bukanlah manusia atau iblis. Aku telah menghina Sekte dan menghianati para leluhur. Aku tidak layak ditegur oleh generasi mendatang. Itulah dua dosa. Menyaksikan junior Sekte maju gelombang demi gelombang, menyaksikan mereka mati karena obsesi di hatimu, tidak menyelamatkan mereka, dan memandang rendah kehidupan murid-murid Sektemu atas nama kebenaran. Itulah tiga dosa. Burung Peng besar bersayap emas di langit menundukkan kepalanya yang tinggi dan tubuhnya yang angkuh. Sayap dan cakarnya yang tajam menggantikan anggota tubuhnya saat ia bersujud. Apa? Sekte, Sekte Aspek Dharma. Raja Peng Agung ini dari Sekte Aspek Dharma. Ming Lingzi dan Dewa Fumo berseru serempak. Kalau bukan karena langit dan bumi yang bergetar dan awan bergerak ke segala arah sebagai saksi, mereka tidak akan pernah memikirkan hal ini. Begitu. Tidak heran. Dewa Fumo bergumam pada dirinya sendiri. Ia teringat kata-kata, pahlawan dunia, orang bijak agung dunia manusia. Itu seperti guntur yang menusuk otaknya, dan ia sempat linglung. Dia adalah, salah satu dari tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma. Pada masa tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma, beliau, Dewa Fumo, Dator kecil. Dahulu kala, beliau juga bermimpi untuk menjadi seperti tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma, mendukung dunia umat manusia dan menjadi pilar. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, bagaimana dia bisa melupakan prestis tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma ketika mereka berada di puncaknya. Itu sebenarnya. Ming Lingzi menggertakkan giginya. Keraguannya sebelumnya akhirnya terjawab. Awalnya dia bersiap untuk menyerang lagi untuk melihat apakah Raja Peng Agung benar-benar menakutkan. Dia tidak menyangka akan mendengar berita mengejutkan seperti itu sebelum dia sempat melakukannya. Energi spiritual yang telah dia kumpulkan menghilang. Bukankah tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma telah menghilang dari dunia sejak lama? Dari mana ini berasal? Penampilannya saat ini jelas tidak normal. Ming Lingzi berpikir dalam hatinya, dan keraguan pun muncul. Jika benar-benar tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma di puncak kejayaannya, dia tahu bahwa dia tidak akan sebanding dengan mereka. Dia hanya bisa mundur dan tidak berani bertarung. Akan tetapi, setelah puluhan ribu tahun, para bijak agung di masa lalu telah tumbang di tangan Raja Iblis, dan dia, Ming Lingzi, sudah menjadi salah satu bakat luar biasa dari umat manusia. Memikirkan hal ini, Ming Lingzi menyadari sesuatu. Dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan hatinya seperti batu besar. Namun, dia masih merasa terintimidasi oleh reputasi tujuh puluh dua orang bijak agung dari Sekte Aspek Dharma. Presti sepahlawan dunia, presti seorang bijak agung di dunia manusia, telah melampaui batasan puluhan ribu tahun, dan berdampak pada Ming Lingzi, yang secara pribadi telah mengalami era itu. Sesaat, Ming Lingzi merasa malu dan marah. Ia berharap bisa meraung ke langit, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menyerang. Namun, situasi di depannya membuatnya membeku, dan setelah ragu sejenak, ia menyerah dengan putus asa. Dalam waktu singkat, burung peng bersayap emas itu membungku untuk kedua kalinya. Seiring berjalannya waktu dan terus membungku, perubahan yang mengejutkan terjadi pada tubuhnya. Ketika Ming Lingzi sadar kembali dan menyadari ada sesuatu yang salah, situasinya sudah terbalik, dan dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyerang. Api hitam berputar-putar di langit, membakar sembilan langit dan mewarnai separuh langit. Ketika burung peng besar bersayap emas berdiri dari posisi membungku, kobaran api kembali membesar, dan gas hitam pun memudar, berubah menjadi warna merah menyilaukan yang dipenuhi kemurnian dan panas. Setelah haluan ini, api yang membakar tulang, daging, dan buru burung peng besar bersayap emas melepaskan aura iblisnya, dan mereka menjadi terbuka dan jujur, dengan kekuatan yang tak terduga. Kekuatan mengerikan dan aura yang melonjak inilah yang membuat Ming Lingzi tidak punya pilihan selain berhenti. Dia tidak berani gegabuh, dan pikiran untuk mundur berakar dan tumbuh di dalam hatinya. Di langit di atas kota kuno, tempat angin dan awan berkumpul, burung peng besar bersayap emas tampaknya sama sekali tidak dapat merasakan perubahan pada tubuhnya, dan tidak peduli dengan reaksi Dewa Fumo dan Ming Lingzi. Ia melolong panjang dan membungkuk lagi. Suara yang bergema di langit dan bumi berasal dari tubuh burung peng bersayap emas, yang perlahan-lahan tertutup oleh api. Raungan burung elang itu perlahan-lahan memudar, dan berubah menjadi suara seorang tetua-tua yang bermartabat. Tiga penghormatan kepada Kaisar Timur, mohon selamatkan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma dari 10.000 tahun penderitaan. Terimalah penyembahan dari Dewa Iblis, Kaisar Iblis Sejati. Empat kata, Kaisar Iblis Sejati, tampaknya memiliki kekuatan sihir tak terbatas yang menyebabkan langit dan bumi bergema, dan bumi bergetar seolah-olah bersemangat. Namun, itu sama sekali tidak melukai kota kuno, dan itu tidak melukai kulit dan rambut miliaran makhluk hidup. Hanya gunung-gunung yang berguncang, dan bumi retak, dan langit dan bumi terbelah, bergema dan menyebar. Empat kata, Kaisar Iblis Sejati, juga bergema di kedalaman jiwa Zhang Fan pada saat yang sama. Itu tidak datang dari luar, tetapi berasal dari sumber gagak emas matahari agung. Telinganya dipenuhi dengan teriakan burung gagak, dan dia dalam keadaan tidak sadar. Dia sepertinya melihat dirinya sendiri di atas sembilan langit, dan dia disembak oleh ribuan iblis dan dewa. Kekuatan macam apa ini? Zhang Fan meraung dalam hatinya, dan kekuatan yang menahannya berangsur-angsur mengendur. Dia menyebarkan pikiran ilahinya, dan hanya merasakan bahwa Dharma gagak emas tampaknya telah hidup kembali, dan ada sesuatu yang terbangun di dalamnya, dan ia dapat melebarkan sayapnya dan terbang ke sembilan surga kapan saja, ia berada tinggi di posisi yang seharusnya. Pemujaan Dewa Iblis Pemujaan Dewa Iblis Jadi ini adalah pemujaan Dewa Iblis. Tatapan mata Zhang Fan langsung berubah. Di matanya, yang berada di langit bukan lagi Raja Iblis Raja Wali Emas, juga bukan lagi Sage Agung Kunpeng dari sekte karakteristik Dharma, melainkan Dewa Iblis Kunpeng yang tinggal tinggi di Aula Lingkiau pada zaman dahulu. Dewa Iblis Kunpeng ini belum lengkap, hanya tampak samping atau belakang saja, namun kekuatan yang terpancar dari zaman dahulu sudah memenuhi langit dan bumi. Tidak bagus. Ming Lingzi tiba-tiba berseru, dan wajahnya menjadi pucat. Dia sudah lama berpikir untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa bertindak, tekanan tak terlihat telah memengaruhi tubuhnya. Dia tahu bahwa keadaan tidak baik, dan saat dia berseru, Ming Lingzi berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Tindakan merobek ruang, yang bisa dilakukan dengan santai, sekarang sama sulitnya dengan naik ke surga. Peningkatan tiba-tiba dalam energi tak berbentuk itu membekukan ruang di sekitar mereka. Metode seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang-orang di wilayah mereka. Ia seperti Dewa Iblis Kuno, dan menyerang dari jarak puluhan ribu tahun. Dewa Setan, Zhang Fan, Dewa Fumo, dan Ming Lingzi berseru pada saat yang sama. Meskipun mereka bertiga adalah pahlawan generasi sekarang, dengan bakat luar biasa selama puluhan ribu tahun, mereka belum pernah melihat atau merasakan kekuatan tak terkalahkan dari Dewa Peri Primordial. Namun, pada saat ini, mereka hampir yakin bahwa kekuatan yang turun di hadapan mereka tidak diragukan lagi adalah kekuatan Dewa Peri. Perasaan ini membuat Zhang Fan terkejut, Dewa Fumo terkejut, dan ketika mendarat di Ming Lingzi, itu adalah ketakutan besar yang belum pernah dirasakannya selama puluhan ribu tahun. Beraninya dia mengatakan bahwa dia bisa menang melawan kekuatan Dewa Iblis. Bisakah dia melarikan diri? Untuk sesaat, Ming Lingzi yang tadinya sombong, bagaikan sepotong daging di talenan, dan dia berada di bawah belas kasihan orang lain. Hahaha. Tawannya yang maniak itu diringi oleh angin dan awan yang berhamburan ke segala arah. Angin dan awan itu menyebar ke seluruh alam semesta, dan menimbulkan riak-riak yang menyebar jauh. Menyenangkan, menyenangkan. Bakar tubuhku yang hancur, bakar jiwaku, roh purbaku sebagai tuan rumah, dan tubuhku sebagai pendukung. Kaki. Di langit, nyala api yang berkobar tiba-tiba berubah lagi, dan berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Itu sangat murni, dan runtuh ke arah pusat. Api dari dalam dan luar saling menyerang, dan tubuh besar grit rock bersayap emas, dari tulang hingga bulunya, terbakar menjadi abu. Dari dalam, muncullah gas hitam, dan gas itu menampakkan dirinya dalam cahaya kemasan. Gas itu berubah menjadi jiwa yang sakit dan bengkok, dan dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Gas itu menerjang maju dan membakar grit rock bersama-sama. Pembakaran ini untuk menghapus dosa. Seluruh burung elang bersayap emas yang terbakar itu membungkuk dengan sungguh-sungguh lagi. Ia menundukkan kepalanya, dan arahnya adalah ke tempat Zhang Fan berada. Busur ini termasuk tiga busur sebelumnya, dan ini menunjukkan ketulusannya. Dosa-dosanya telah sirna, dan ia beribadah dengan husuk. Pada saat-saat terakhir, burung rock besar bersayap emas di langit telah berubah menjadi bayangan yang kabur, tetapi ada cahaya tak terbatas yang bersinar keluar. Inilah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun tekanan itu hilang sama sekali, inilah kejayaan seorang suci agung di dunia manusia yang kembali setelah puluhan ribu tahun. Kemana pun api itu lewat, awan-awan iblis yang memenuhi langit ikut terbakar, dan aura iblis pun tersapu bersih. Kabut terakhir di kota kuno itu pun ikut terbakar bersama grit rock bersayap emas. Zhang Fan sudah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dan dia tidak bergerak sama sekali. Matanya memancarkan cahaya saat dia menatap sosok yang bersinar dengan cahaya paling menyilaukan, dan sosok itu menerkam ke arah Ming Lingzi, yang wajahnya pucat pasi. Cahayanya menyilaukan bagaikan bintang jatuh, dan lebih terang dari langit. Ada seorang pahlawan di dunia, dan ada seorang santo agung di dunia manusia. 1317 Tidak! Dunia hening sejenak, hanya teriakan ketakutan yang memecah keheningan. Ming Lingzi Ketika kunpeng Gritsain melepaskan cahaya yang paling menyilaukan dan membakar kekuatan dewa iblis kuno dan kekuatan Ancient Gritsain, Ming Lingzi tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Hati daunnya yang telah dijaga selama puluhan ribu tahun hancur dan dia berteriak ketakutan seperti manusia biasa. Kengerian besar antara hidup dan mati itu dialami oleh manusia yang telah hidup puluhan tahun, dan juga dialami oleh mereka yang telah berumur panjang dan tidak membusuk seperti tumbuhan di dunia. Semakin lama seseorang hidup, semakin mereka memahami rasa takut akan kematian. Ketika wajah pucat gaugu sepenuhnya diterangi oleh cahaya kemasan, rasa takut di hati Ming Lingzi menenggelamkannya. Pengemis kecil Fumo, kata-kata dan tindakanmu sama dan kamu memiliki kebenaran di hatimu. Aku tidak akan berdebat denganmu, pergilah. Ming Lingzi, kau munafik dan licik. Kau tidak pantas menjadi seorang putra. Mati saja. Suara kun penggritsain terdengar tua dan bermartabat. Saat memasuki telinganya, suara itu seakan bergema di sembilan surga pada saat yang sama, seolah-olah itu adalah dekrit dari pengadilan surgawi. Begitu dia selesai berbicara, dewa Fumo terbang keluar, dan kekuatan yang tak berujung mengirimnya ribuan mil jauhnya. Orang suci agung, aku. Dewa Fumo ingin membuka mulutnya, tetapi angin kencang menghalangi kata-katanya. Kekuatan yang mengisinya membuatnya bahkan tidak dapat melepaskan indera keilahiannya. Dengan kekuatan dewa Fumo, jika dia benar-benar ingin melawan, dia mungkin bisa melakukannya. Namun, kun penggritsain telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia benar, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Akhirnya, dewa Fumo menatap tajam ke arah Ming Lingzi yang masih terkurung, lalu menghela napas panjang sebelum pergi. Dong Huang, dan orang suci agung senior dari sekte karakteristik Dharma, pengemis tua ini akan pergi. Suaranya masih terdengar di telinganya, namun dewa Fumo menghilang dan berada ribuan mil jauhnya. Dengan pengetahuannya, dia secara alami mengerti bahwa kun penggritsain telah membakar hidupnya. Setelah pertempuran, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Setelah menilai situasinya, dia hanya bisa pergi jauh. Begitu dia pergi, dia tidak akan bisa kembali dan dia tidak akan bisa melihat nasib Ming Lingzi. Pada akhirnya, dia sudah ditakdirkan. Jika dia tidak kembali, setelah kejadian ini, dia tidak akan bisa mengobrol dan minum dengan bebas bersama Zhang Fan seperti sebelumnya. Daripada begitu, dia mungkin juga kembali. Pikiran dewa Fumo tidak dapat disembunyikan dari mata Zhang Fan. Dia menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, cahaya kemasan yang telah diubah oleh kun penggritsage telah menyelimuti Ming Lingzi. Ledakan, dentuman, dentuman. Harta karun ajaib dihancurkan satu persatu, dan panggung dewa runtuh. Roh primordial tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Seperti salju yang mencair di bawah terik matahari, ia perlahan menghilang di bawah cahaya kemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, teriakan Ming Lingzi dan kata-kata dewa Fumo sebelum dia pergi saling terkait dan bergema di langit dan bumi. Tidak ada Ming Lingzi di dunia. Setelah beberapa saat, akan ada satu orang praktisi seni dewa yang hebat berkurang. Tuan leluhur kun peng. Zhang Fan menatap ke langit, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Hahaha, keren, keren. Di tengah tawa yang tak terkendali, cahaya kemasan itu perlahan-lahan menjadi kabur dan menghilang. Di tengahnya, seekor burung rok bersayap emas yang samar-samar membentangkan sayapnya. Ia tampak sangat nyaman, seolah-olah tidak merasakan sakit terbakar dan kehilangan nyawa. Bahkan jika tubuhnya dibakar, Dharma tidak akan hancur. Namun, Raja Rok pasti akan mati. Ketika Dharma kembali ke kun peng, seolah-olah telah kembali ke tubuh aslinya. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu. Bahkan jika itu adalah pikiran yang independen, bahkan jika itu adalah avatar Dharma, bagaimana mungkin ia tidak memiliki emosinya sendiri. Jika bukan karena itu, tidak akan ada adegan di mana junior tahap dewa dari sekte karakteristik Dharma tidak menyelamatkannya, dan adegan di mana dia menyembah Dong Huang untuk meminta maaf atas dosa-dosanya. Dalam keadaan seperti itu, di saat-saat terakhir hidupnya, Sang Bijak Agung Kun Peng, yang memancarkan cahaya paling cemerlang, tidak memiliki sedikitpun rasa takut atau ragu. Ia hanya bisa tertawa keras dan heroik. Aku berhutang pada kalian semua. Sang Rok mengembangkan sayapnya di langit, dan cahaya kemasan bersinar di seluruh kota kuno itu. Aku tidak punya kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Aku hanya bisa menggunakan metode lain untuk meringankan semua rasa sakitmu. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, kota kuno itu tampak telah diperbarui. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, noda darah kotor yang tidak dapat dibersihkan, tembok-tembok pertempuran yang hancur. Semuanya dipulihkan dan dipulihkan. Yang berubah bukan hanya kota kuno itu sendiri. Dalam cahaya kemasan, pintu-pintu terbuka satu per satu, dan banyak orang berjalan keluar ke jalan-jalan. Wajah mereka kosong, dan mereka tidak tahu mengapa mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Bagi manusia, hidup adalah hal terpenting. Betapapun tersesatnya mereka, mereka harus memikul beban hidup. Dalam waktu singkat, jalanan ramai, toko-toko ramai, kerumunan ramai, dan anak-anak bermain di mana-mana. Mereka masih manusia biasa. Paling banter, tubuh mereka sehat dan tidak ada yang aneh dengan mereka. Namun, tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa sebagian ingatan mereka telah dihapus paksa, dan semua rasa takut terhadap darah telah digantikan oleh kehangatan. Raja Rok masih ada di dunia ini, tetapi di hati penduduk kota kuno yang telah menderita bertahun-tahun, Raja Iblis ini tidak ada lagi. Hahaha, kamu menipu dirimu sendiri, menipu dirimu sendiri, mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kau senang melihatku mempermalukan diriku sendiri? Suara grit sage kunpeng berubah, dan cahaya kemasan saling terkait seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, puluhan rangan teredam terdengar di langit. Indra ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi kekuatan yang tersisa terus menyerang pemilik indra ilahi. Orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma bukan hanya seorang suci, tetapi juga pahlawan dunia. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi pencuri yang mengintipnya? Hahaha, dong huang, aku pergi. Kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan, tapi saat itu, aku bukan lagi diriku sendiri, dan aku akan menjadi diriku sendiri lagi. Sebelum dia selesai bicara, cahaya kemasan itu menghilang, hanya menyisakan kekuatan Dharma Rok bersayap emas yang samar dan sangat lemah yang melayang di udara. Seberkas kesadaran menghilang antara langit dan bumi, seakan tertiup angin sejuk, padam bagai nyala lilin. Dalam cahaya kemasan terakhir, Zhang Fan seakan melihat sage agung kunpeng melemparkan pandangan penuh nostalgia mendalam dan kengganan terhadap kota kuno itu. Sebelum Zhang Fan sempat memastikannya, tatapan ini telah menghilang tanpa jejak. Kecuali praktisi kuat yang telah menghilang tertiup angin, tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Jika benda itu benar-benar ada, pada saat-saat terakhir itu, apa yang enggan dilepaskan oleh Sang Maha Bijak Kunpeng? Orang suci kunpeng yang agung, semoga perjalananmu aman. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan terdiam cukup lama, lalu mengucapkan kata demi kata. Sang Bijak Agung Kunpeng, jadi itu dia. Orang suci dari satu generasi, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Indra ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya berkomunikasi dalam kehampaan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Zhang Fan memanggil nama Gritsage Kunpeng bukan tanpa alasan, tetapi karena dia merasa menyesal. Dia hanya ingin orang-orang tahu bahwa orang yang telah membunuh Ming Lingzi dengan satu pukulan adalah doppelganger dari Gritsage Kunpeng, salah satu dari 72 Gritsage dari sekte karakteristik Dharma. Setidaknya mereka tahu bahwa kamu pernah ada. Tidak ada Raja Rok di dunia, dan Sang Bijak Agung Kunpeng terjebak di suatu tempat yang tidak diketahui, menunggu dengan getir hanya untuk mendapatkan kembaran dari Sang Bijak di masa lalu. Setelah kejadian ini, dapat dikatakan bahwa dia sudah tidak ada lagi. Mungkin masih ada Sage Agung Kunpeng di dunia ini, tetapi pasti tidak akan ada lelaki tua di dalam Gucci, yang merupakan patung tanah liat untuk anak-anak. Semuanya hilang. Seolah merasakan emosi dalam hati Zhang Fan, wujud Dharma Raja Wali Emas Agung di udara tiba-tiba bergetar. Kemudian, wujud Dharma Raja Wali Agung bangkit mengikuti angin dan membubung sejauh 90 ribu mil. Wujud Dharma Burung Raja Wali Emas Agung bagaikan Dewa Iblis tercepat di dunia, Burung Raja Wali Emas Agung. Dengan raungan panjang, ia mengepakkan sayapnya, terbang sejauh 10 ribu mil. Pada idola Dharma yang sedang membubung tinggi dan tiba-tiba terbang menjauh, seutas rasa ilahi yang tak tertandingi melilitnya. Dalam sekejap, ia terbang ribuan mil ke langit. Wujud Dharma Kunpeng, satu kun dan satu peng, membentuk satu kesatuan. Ketika yang satu terbelah menjadi dua, Raja Raja Wali Agung ada di sana, dan wujud Dharma Raja Wali Emas Agung juga ada di sana. Ketika Raja Raja Wali Agung pergi, wujud Dharma secara alami terbang jauh. Tanpa penindasan, wujud Dharma Raja Wali Emas Agung pasti akan mencari tubuh aslinya di bawah bimbingan kekuatan wujud Dharma Raja Wali Emas Agung, dan keduanya akan bergabung menjadi satu, menjadi kunpeng lagi. Ini adalah kekuatan paling dasar dari wujud Dharma. Di dunia, selain peta bintang siklus surgawi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kala itu, Sang Resi Agung Baize meninggalkan tubuh iblis Sang Resi Agung dari Raja Raja Wali Agung untuk tujuan ini. Bagaimanapun, tempat yang dapat menjebak 72 orang bijak agung sekte Dharma jelas bukan tempat yang dapat dimasuki oleh Raja Raja Wali Agung yang kecil. Bahkan jika ia memiliki kekuatan Dewa Iblis saat membakar tubuhnya dan bersujud kepada Kaisar Dong tiga kali, ia mungkin tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, para Resi Agung zaman dahulu hanya berharap agar Raja Raja Wali Agung dapat memainkan peran sebagai pemandu. Bagaimana memimpin jalan, itu saja. Indra ketuhanan Zhang Fan menunggangi wujud Dharma Raja Wali Emas Agung. Ia berdiri di kota kuno dan menatap titik hitam di langit yang berangsur-angsur mengecil. Ia merasa tersesat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, menatap kota kuno itu untuk terakhir kalinya, lalu bersiap pergi. Tatapan mata inilah yang membuat gerakannya membeku. Mengikuti arah pandangan Zhang Fan, dia melihat seorang anak dalam keadaan linglung merangkak keluar dari kuil yang bobrok. Pakaiannya compang kemping, rambutnya tidak terawat, dan wajahnya kotor. Dia hanyalah seorang anak tanpa orang tua. Dia menggaruk kepalanya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun saat ini. Mulutnya cemberut, seolah-olah dia akan menangis. Setengah tali jerami tergantung di tangan kecil anak itu yang kotor, dan sebuah patung tanah liat kecil diikatkan padanya. Di bawah sinar matahari yang menerobos awan-awan iblis, patung itu bersinar terang, seperti burung rok yang akan terbang ke langit. Itu dia. Zhang Fan seperti sedang kesurupan. Ia seakan-akan dapat membayangkan adegan seorang lelaki tua di dalam guci yang menghibur anak yang menangis dengan wajah yang ramah dan membuat patung tanah liat yang lebih bagus untuk membuat anak itu tersenyum di tengah tangisannya. Pada waktu itu, dia benar-benar membuat seekor burung rok emas besar. Zhang Fan masih ingat bahwa lelaki tua di dalam guci itu telah membuat patung-patung tanah liat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, hanya ada satu dari tujuh puluh. Satu-satunya yang hilang adalah grit rok. Patung grit rok di tangan anak ini mungkin satu-satunya. Dalam puluhan ribu tahun, ini adalah satu-satunya saat. Pada saat itu, Patriark penggarap agung mungkin sudah memiliki firasat. Setelah bertahun-tahun, dia mungkin ingin mati lebih dari sekali. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Fan melihat tatapan bingung di mata anak itu telah menghilang. Dia dengan hati-hati meletakkan patung tanah liat rok ke dalam pelukannya dan melompat pergi. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Zhang Fan. Patriark, mungkin masih ada orang yang mengingat keberadaanmu. Zhang Fan perlahan menoleh ke belakang, menatap cakrawala. Pandangannya mengikuti kehendak ilahi idola Dharma Raja Wali bersayap emas. Pandangannya menempuh jarak yang sangat jauh, dan dia melihat sungai yang mengalir deras. Sungai yang mencapai surga. Alam abadi pusat. Wajah Zhang Fan berangsur-angsur menjadi gelap. Dalam benaknya, keadaan anegrit Sun Golden Crow ketika para dewa iblis menyembah muncul. 1318. Sungai meluap, ombak menghanyutkan para pahlawan. Airnya bergulung-gulung, mengalir melintasi langit dan bumi. Sekalipun sungai penembus surga itu megah dan megah, dengan sembilan kelokan, ia tetap mengalir ke arah timur. Benang akal ilahi Zhang Fan melilit burung Raja Wali emas itu, membubung tinggi hingga ke sembilan langit, mengembangkan sayapnya, dan melintasi sembilan bumi, seakan-akan berada di awan, menghadap ke sungai penembus langit bagaikan rantai perak. Konfusius pernah berkata, berlalunya waktu bagaikan manusia, yang tidak rela berpisah dengan siang dan malam. Dengan indera ketuhanan sebagai mata dan telinganya, Zhang Fan menatap ke arah sungai yang menusuk langit, merasakan keluasan di dalam hatinya, seakan-akan dia bisa melihat banyak sekali setan, makhluk abadi, dan manusia, meskipun mereka tampak gemilang sesaat, mereka tetap mengalir ke timur mengikuti sungai, dan tak pernah kembali. Fiuh! Dia memuntahkan udara keruh, mengembunkannya menjadi naga awan. Tanpa sadar, Zhang Fan mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan tekat. Umur panjang? Apakah ini umur panjang? Hati Zhang Fan dipenuhi dengan keraguan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk sesaat, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dadanya, dan dia harus mengeluarkannya. Mengendarai angin untuk kembali sama saja dengan melarikan diri, mengikuti arus adalah pengecut, menyerang kapal di tengah arus, melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, seekor ikan melompat keluar dari air, sesaat cahaya. Di hadapannya, seakan-akan ada semua pakar yang pernah ditemuinya sepanjang hidupnya, semuanya bercerita tentang perjalanan hidupnya, setelah kejayaan datanglah kehancuran. Dimanakah dewa-dewa iblis yang purba? Kaisar suci tidak ada lagi. Bahkan kaisar iblis yang tak tertandingi itu pun tertutupi oleh sungai sejarah yang panjang. Kecemerlangannya di masa lalu hanyalah nama yang terlupakan dalam sejarah, nama Sandi yang pucat. Umur panjang, jadi itu bukan keabadian. Kebebasan, tetap tidak bisa lepas dari tekat surga yang bagai pisau. Zhang Fan bertanya pada dirinya sendiri, apakah takdir ini yang ia inginkan? Apakah itu yang selama ini dicarinya? Dimana jalannya menuju surga? Raja Batu Karang itu bernyanyi dan menangis, tertawa dan menangis, namun pada akhirnya, yang tersisa hanyalah sebuah patung tanah liat yang pecah di tangan seorang anak, yang berteriak bahwa patung itu pernah ada, satu-satunya bukti. Ini bukan yang aku inginkan. Zhang Fan tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, dia mengajukan pertanyaan. Dia menoleh ke belakang dan melihat Gritsun Golden Crow perlahan memudar dalam kehampaan. Aura yang meroket setelah menerima pemujaan para dewa iblis berangsur-angsur meredah dan kembali normal. Kaisar iblis gagak emas, apakah kau masih berpikir untuk kembali ke dunia seperti wujud Dharma Dewa Iblis itu? Zhang Fan bertanya dengan tenang, tidak berharap mendapat jawaban. Saat suaranya memudar, bayangan terakhir Golden Crow benar-benar menghilang. Ada suara serak samar, seolah-olah itu adalah jawaban. Aku akan pergi ke tempat di mana 72 orang suci agung dari sekte karakteristik Dharma di segel. Aku yakin kita akan mendapatkan jawabannya saat itu. Melihat sekeliling, kata-kata Zhang Fan hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Sorot matanya menjadi lebih bertekad. Dunia Abadi Pusat Tentu saja, tempat yang dialiri sungai menjangkau langit adalah alam Abadi Pusat yang disebutkan oleh raja-raja iblis kuno seperti Raja Mahamayuri. Kehendak spiritual Zhang Fan mengikuti wujud Dharma Peng bersayap emas agung saat menjelajahi alam Abadi Pusat. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti mereka. Hem. Zhang Fan mendengus dan terhuyung mundur dua langkah. Tiba-tiba dia mendongat dan melihat titik cahaya keemasan di langit. Tiba-tiba cahaya itu menembus langit dan langsung menuju ke tempat dia berada. Cahaya keemasan berkumpul di depannya dan mengembun menjadi ruas tulang seukuran jari. Ada enam belas wajah di atasnya yang memantulkan sinar matahari. Kristal kehendak spiritual. Gumpalan kehendak spiritual yang telah dipadatkan Zhang Fan pada wujud Dharma Peng bersayap emas agung dipantulkan kembali oleh sesuatu dan berubah menjadi kristal kehendak spiritual ini. Huff. Sambil mendengus dingin, Zhang Fan mengangkat tangannya dan menggenggam kristal kehendak spiritual di tangannya. Kemudian, seperti es dan salju di bawah terik matahari, kristal kehendak spiritual meleleh di telapak tangannya. Pada saat ini, jika keinginan spiritual yang menyapu langit belum menyebar, langit di atas kota kuno akan dipenuhi dengan teriakan keterkejutan. Untuk memadatkan kristal kehendak spiritual, kekuatan kehendak spiritual Zhang Fan telah sepenuhnya melampaui imajinasi mereka. Bahkan di antara para dewa daemon dan dewa abadi yang pernah berdiri di puncak dunia, tidak banyak orang yang dapat mencapai sesuatu seperti ini. Zhang Fan baru saja menginjakan kaki di jalan yang benar dan abadi. Hanya teknik kehendak spiritual yang telah mencapai puncaknya. Raja Merak, kau. Indra Jiwa Zhang Fan yang melonjak tiba-tiba meletus, menyapu tiga dunia. Itu tak terhentikan. Ukuran dunia roh berada di bawah kendalinya. Suaranya bergema melalui Indra Jiwa, melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah menurutmu sebaiknya kau memberiku penjelasan? Dengan itu, Zhang Fan melangkah maju. Dengan satu langkah, gunung dan sungai surut dan angin serta awan bergejolak. Dalam sekejap, kota kuno itu berubah menjadi bintik hitam, menghiasi dunia di belakangnya. Mendesah. Puncak yang tak terlupakan, Istana Merak, Aula Roda Cerah. Suara Zhang Fan menggema di udara, menggema di Aula Roda Cerah. Suara itu mengguncang lentera-lentera di sekitarnya, menyebabkannya meledak dan meredup. Sangat berisik. Di tengah Aula Roda Cerah, Kong Tianyi duduk di anak tangga. Ia menopang dagunya dengan satu tangan dan menutupi telinganya dengan tangan lainnya. Ia menggelengkan kepala dan mengerutu sambil mendongak dan menatap ujung anak tangga. Di sana, sebuah singgah sana diangkat tinggi. Cahaya lima warna mengembun menjadi sebuah roda. Semua cahaya berkumpul pada pria terhormat yang duduk di singgah sana itu. Raja Merak. Desahan tadi juga diucapkan oleh Raja Roda Merak. Kong Tianyi selalu dimanja oleh Raja Merak. Ia sering mengajaknya, tetapi selama bertahun-tahun ini, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, tidak peduli seberapa derasnya arus dunia, ia tidak pernah melihat ayahnya mendesah. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat membuatnya menghela nafas dan tidak dapat menyelesaikannya? Kong Tianyi jelas tidak mengerti. Ada terlalu banyak hal yang bisa membuat Zhang Fan dan Raja Merak menghela nafas melihat tingkat kultifasi mereka. Pada akhirnya dia tetap mengetahuinya. Seolah tidak merasakan tatapan dan keraguan putrinya, Raja Merak perlahan berdiri dari singgah sana dan menatap keluar aola. Tatapannya tertuju ke arah kota kuno Raja Pengagung. Raja Pengagung, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah klon dari Sagekun Pengagung dari sekte karakteristik Dharma. Ini salahku. Aku punya mata, tapi gagal mengenali para pahlawan dunia. Tapi kau telah mati dengan layak. Kau mati dengan hati yang benar dan tidak menyerah pada tangan orang-orang jahat. Kaisar Donghuang juga meninggalkan namamu di dunia, jadi kematianmu tidak sia-sia. Saat Raja Merak berkata demikian, dia berjalan keluar dari aola roda cerah. Saat dia sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kirim Raja Serigala Bijaksana, Raja Kura-Kura Hitam, Raja Singa Biru, Raja Kera Besar. Kelembah Daemon untuk berdiskusi. Kirim undangan Raja Daemon kepada Raja Daemon dan Dewa Roh Dunia Roh. Katakan bahwa jalan menuju surga telah ditutup dan gerbang keabadian telah terbuka. Mari kita bekerja sama dan menjelajahi alam dewa lagi. Carilah berbagai dunia untuk mencari keberadaan True Lord Chang Feng. Cari tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hubumi alam penyihir. Katakan pada mereka bahwa aku telah menyetujui persyaratan mereka. Hubumi dunia tujuh Kaisar. Katakan pada mereka bahwa aku akan segera berkunjung. Kirim pesanan. Satu persatu, perintah keluar dari mulut Raja Merak tanpa jeda. Ketika dia selesai, dalam kegelapan di luar Aula Roda Cerah, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan berlutut di tanah. Mereka berkata serempak, Iya. Pergi. Raja Roda Cerah Merak melambaikan tangannya, dan bayangan hitam pun menghilang. Aula Roda Cerah tidak tampak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi memberikan kesan hampa. Ayah. Betapapun naifnya Kong Tianyi, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Secara naluriya ia tahu bahwa Raja Merak bukanlah ayah yang baik yang akan ia ganggu untuk belajar kekuatan suci darinya. Pada saat itu, Raja Merak tidak peduli dengan keraguan Kong Tianyi. Dia berkata dengan suara rendah, Kaisar Donghuang, di ujung jalan menuju surga, di pintu masuk dunia abadi pusat, aku akan menunggumu. Aku akan memberimu penjelasan. Sudah kukatakan sebelumnya, kau dan aku adalah teman, bukan musuh. Demikianlah yang terjadi sebelum hari ini, dan akan tetap demikian di masa mendatang. Suaranya tidak keras, dan tidak ada seorangpun di Aula Minglun yang menanggapi. Sebaliknya, di suatu tempat yang jaraknya ratusan juta mil, Zhang Fan berhenti dan menatap ke langit. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia seolah berkata pada dirinya sendiri, Raja Merak, apakah kamu seorang teman atau musuh, kita akan tahu di masa depan. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi aku harap jawabanmu tidak akan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Zhang Fan dan Raja Mahamayuri tampak saling memandang dari jarak yang sangat jauh. Mereka terdiam sejenak. Kemudian, Zhang Fan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan mil jauhnya, seperti burung rok di awan, tak terlacak. Di Aula Roda Cerah, Raja Merak mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Ada senyum pahit di wajahnya, tetapi senyum itu segera menghilang. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan dapat memastikannya. Dia berbalik dan berkata kepada Kong Tianyi dengan suara lembut, Tianyi, R. Tidakkah kamu ingin melihat kakekmu yang memiliki kekuatan suci tak terbatas? Aku akan membawamu lagi kali ini. Hem, baiklah, jawab Kong Tianyi lemah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika kesempatan yang telah lama dinantikannya itu berada tepat di depannya, dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Jalan di depan penuh dengan rintangan dan badai. Dong Huang, masalahnya bukan apakah aku bersedia memberimu penjelasan, tetapi apakah kau mampu menahan tekanan yang sangat besar ini? Saya akan menunggu dan melihat. Waktu terus mengalir seperti Sungai Sembilan Melodi Surgawi. Waktu tidak dapat dihentikan bahkan untuk sesaat, dan tidak dapat dipahami. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak tubuh Raja Rok dibakar dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada bulan ini, awan bergerak ke segala arah. Banyak praktisi kuat berdatangan dari segala arah dan berkumpul di suatu tempat yang disebut Pegunungan Seribu Setan. Dari namanya, Pegunungan Seribu Setan tampak seperti tempat menyeramkan dan menakutkan tempat para setan menari. Kenyataannya, tidak demikian. Bahkan kicauan burung, harum bunga, dan keindahan gunung serta sungai tidak cukup untuk menggambarkannya. Raja-Raja Daemon di dunia, terlepas dari apakah mereka manusia atau roh abadi, suka memerintah suatu wilayah. Ini adalah sifat para Daemon, dan itu tidak dapat diubah. Raja Daemon manapun yang memiliki kekuatan akan sama saja. Pegunungan Seribu Iblis mengunci urat nadinaga para dewa abadi dan menjaga kekayaan para dewa abadi. Itu adalah tempat terpenting bagi ras iblis. Biasanya, hanya sedikit Raja Iblis yang tinggal di sana. Hanya pada saat yang paling penting, pemimpin ras iblis saat ini akan dipanggil. Raja Merak Roda Cahaya telah menempati tempat ini selama beberapa puluh ribu tahun. Selama beberapa puluh ribu tahun ini, perintah yang dipatuhi seluruh ras Daemon roh abadi semuanya berasal dari Lembah Raja Daemon di Pegunungan Seribu Iblis. Lembah Raja Iblis saat ini tidak berbeda dengan Aulah Suci zaman dahulu. Hanya Raja Iblis puncak dari dunia roh yang memiliki hak untuk masuk dan membahas masalah para iblis. Raja Serigala Bijaksana, Raja Singa Biru, Raja Gajan Naga, Raja Kera Besar, Raja Kura-Kura Hitam, Raja Ruba Ekor Sembilan. Jika Zhang Fan hadir, dia pasti akan menemukan para Raja Iblis yang telah menjadi teman setelah bertarung duduk bersama. Ada alkohol spiritual dan makanan lezat di hadapan mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki nafsu makan. Mereka semua melihat ke arah kursi di atas. Tidak ada seorang pun di sana. Kakak Merak, dia. Kera yang ganas, Raja Kera Besar, sebenarnya sedikit goyah. Baru setelah beberapa saat dia melanjutkan. Apakah dia baik-baik saja? Mengapa dia belum kembali? Para Raja Iblis telah berkumpul di Lembah Raja Iblis. Hanya Raja Merak Cerah yang tidak hadir. 1319 Di Lembah Raja Iblis, para Raja Monster berkumpul dan duduk melingkar. Sebagian duduk di bebatuan tinggi, sebagian bersandar di tunggul pohon, sebagian duduk bersila di atas futon, dan sebagian lagi tidur nyenyak. Sifat Raja Monster yang tak terkendali tidak diragukan lagi terlihat jelas di Lembah Raja Iblis, tempat para Iblis berkumpul untuk berdiskusi. Di tengah-tengah seluruh lembah, yang juga merupakan inti yang dikelilingi oleh para Iblis, berdiri sebuah batu besar berwarna merah darah. Batu besar ini telah lapuh karena perjalanan waktu. Beberapa tahun yang lalu, aliran air yang menciptakan lembah tersebut secara alami membentuk cekungan di dalamnya. Batu itu tampak seperti singgah sana yang terbentuk secara alami. Tidak ada seorang pun di sana. Para Raja Monster sudah ada di sini, hanya Raja Roda Cerah Merak yang tidak hadir. Ketika si kera yang ganas itu tidak dapat menahan amarahnya dan bertanya, semua setan saling berpandangan dengan cemas dan tetap diam. Itu sungguh membosankan. Raja Kera Besar mendengus dan bersandar di pohon dengan tongkat besinya, merajuk sendirian. Semua yang hadir adalah Raja Monster. Meskipun mereka tidak termasuk dalam sepuluh Raja Monster kuno teratas, kebanyakan dari mereka adalah penguasa generasi mereka. Dari segi usia dan masa kejayaan, mereka jauh di atas Raja Kera Besar. Padahal biasanya dia tidak bermoral dan sering datang ke pintu untuk memaksa orang lain belajar dari satu sama lain, namun kali ini dia hanya bisa dengan murung mengeluarkan buah persik yang pipih dan menggigitnya dengan ganas untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, banyak Raja Monster tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan menghela nafas panjang. Ada sedikit kegembiraan di antara alis mereka. Kemudian, suara yang bermartabat tetapi sangat lemah terdengar di telinga para iblis. Hei monyet, apakah kau benar-benar ingin aku dalam masalah? Sebelum suara itu menghilang, di singgah sana alami di tengah lembah Raja Iblis, seorang pria parubaya berpakaian warna-warni perlahan duduk dengan satu tangan di dahinya dan tangan lainnya di sandaran tangan. Raja Roda Cerah Merak Mendengar hal ini, Raja Kera Besar membuang buah persik pipih yang baru dimakannya kurang dari setengah. Ia mengulurkan tangannya dan menggaruk bulu-bulu halus di kepalanya. Saudara Merak, jangan bercanda. Mengapa saya harus berpikir seperti itu? Raja Merak, kau akhirnya kembali. Di antara para iblis, banyak dari mereka merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari hati mereka dan mereka menjadi tenang. Raja Serigala Bijak bahkan tertawa dan berkata, jika Raja Merak tidak segera kembali, ketika manusia abadi dan dong huang itu tiba, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Sambil berbicara, dia melirik Raja Kera Besar dan menggoda, Serigala tua, menurutku kalau ini benar-benar tidak berhasil, aku akan membiarkan monyet itu memegang tongkatnya dan berjaga di luar lembah. Dia akan bisa mengulur waktu. Apa katamu? Raja Kera Besar menjadi murka, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Raja Roda Merak melambaikan tangannya dan berkata, cukup. Huff! Raja Kera Besar menarik tongkat besinya dengan kesal, dan memamerkan giginya pada Raja Serigala cerdas untuk beberapa saat. Namun, pada akhirnya ia tidak berani untuk tidak mematuhi Raja Serigala cerdas, dan ia duduk dengan patuh. Di sisi lain, Raja Serigala bijak tersenyum dan menatap Raja Kura-Kura hitam dan Raja Ruba ekor sembilan. Dia menganggup dan berkata dengan nada agak serius, Raja Merak, bagaimana keadaan di sana? Ada sedikit kekhawatiran dalam kata-katanya. Raja Serigala bijaksana, Raja Kura-Kura hitam, dan Raja Ruba ekor sembilan adalah tiga iblis di antara sepuluh Raja Iblis kuno yang agung. Mereka tidak bangga dengan kekuatan mereka, dan mereka adalah yang paling jeli, tidak seperti kera yang kejam yang hanya melihat Raja Roda Merak kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Raja Roda Merak sedang duduk di singgah sana. Jubah lima warnanya yang awalnya indah dan menawan kini kusut dan ternoda debu. Tangan yang membelai dahinya tidak dapat menyembunyikan rasa lelahnya yang mendalam. Dia dalam kondisi yang agak menyedihkan, dan dia kelelahan secara mental dan fisik. Begitulah penampakan Raja Roda Merak saat ini. Raja Roda Merak adalah orang yang sangat menghargai martabat. Jika Raja Serigala bijak dikatakan sebagai varian di antara para serigala dan pandai membuat rencana jahat, maka ia dikatakan sebagai orang aneh di antara para iblis yang menyukai aturan. Iblis ini selalu menjunjung tinggi ketertiban dan tidak bisa diganggu-gugat. Bisa dibilang ini jarang terjadi di antara ras iblis yang mencintai kebebasan. Kalau bukan karena kekuatannya yang luar biasa yang merupakan yang terbaik di antara ras iblis, dan caranya yang tidak memihak dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan bisa duduk di singgah sana lembah Raja Iblis. Bagi seseorang yang tampil dalam keadaan menyedihkan seperti itu, sudah cukup untuk memperlihatkan betapa sulitnya perjalanan ini dan betapa mendesaknya waktu. Oleh karena itu, setelah Raja Serigala bijaksana menanyakan pertanyaan itu, semua Raja Iblis yang cerdas memandang ke arah Raja Roda Merak dan menunggu jawabannya. Menghadapi tatapan ingin tahu dari orang banyak, Raja Roda Merak tersenyum lelah dan berkata, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Hmm. Raja Serigala bijaksana dan Raja Iblis lainnya mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Raja Roda Merak telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir yang telah dihubunginya secara pribadi tidak berhasil. Ia takut sikap mereka ambigu. Dunia tujuh kaisar merupakan tempat bersembunyinya tujuh kaisar suci agung yang ditolak oleh para dewa. Selain tujuh kaisar suci agung, terdapat pula keturunan kaisar suci, dewa iblis yang telah menyerang istana surgawi dewa iblis kuno, dan umat manusia yang telah mewarisi ortodoksi kaisar suci. Dunia penyihir merupakan tempat para dewa mengasingkan para penggarap ilmu sihir kuno. Para penggarap sihir kuno tidak mengolah kehidupan dan tidak menyembah hantu dan dewa. Mereka hanya menyembah langit dan bumi serta menyembah leluhur mereka. Mereka berasal dari suku penyihir yang pernah dilihat Sang Fan di dunia bawah tanah immortal Chultivision. Namun, kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan kekuatan para dewa kuno, mereka hanya diasingkan dan tidak mau memprovokasi mereka untuk bertarung sampai mati. Dari kondisi menyedihkan Raja Roda Merak, jelas terlihat bahwa perjalanannya ke dua dunia tidaklah mulus. Setidaknya, ia telah bertarung dengan para dewa. Kalau tidak, ia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Raja Merak, kamu telah bekerja keras. Raja Kura-Kura Hitam dan yang lainnya saling berpandangan dan mendesah. Apa yang perlu diusahakan dengan keras? Semua ini demi keberlangsungan klan iblis dan agar kita menjadi salah satu klan besar di alam semesta. Raja Mahamayuri menyingkirkan rasa lelahnya dan meletakkan telapak tangannya yang sedang membelai dahinya. Ia mendesah dan berkata, manusia berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Kekuatan supranatural tidak sebanding dengan kehendak Tuhan. Semua rencana kita pada akhirnya sia-sia. Untuk berjaga-jaga, aku harus melakukan perjalanan ke dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir. Pada saat yang genting, aku mungkin memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Saya hanya berharap Dong Huang tidak terlalu ekstrim. Kalau tidak, kita akan punya musuh kuat lainnya. Setelah Raja Roda Cerah Merak selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Pada titik ini, kelompok Raja Iblis tidak akan lagi memandang rendah Zhang Fan, bintang yang sedang naik daun ini, dan mereka semua menempatkannya pada posisi yang sangat tinggi. Terutama selama kurun waktu ini, Zhang Fan telah meningkat dengan pesat. Para Raja Monster Kuno ini, yang telah berkultivasi setidaknya selama puluhan ribu tahun, terkejut. Pada level mereka, seberapa sulitkah untuk mengambil langkah maju? Tidak ada seorang pun yang lebih memahaminya selain mereka sendiri. Di antara mereka, berbagai Raja Iblis yang pernah berhubungan dengan Zhang Fan pun menghela nafas bersama Raja Merak Roda. Raja Ruba Ekor Sembilan bahkan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, siapa yang tahu bahwa Raja Rog sebenarnya adalah Sage Agung Rog dari 72 Sage Agung Sekte karakteristik Dharma Kuno. Chang Feng Mikset Fur tidak ada di sana, jadi kami tidak mengatakan apapun. Kami pikir Dong Huang tidak akan tahu secepat ini. Tidak seorang pun akan mengira akan ada perubahan seperti itu. Apa yang kami lakukan sebelumnya benar-benar sia-sia. Saat para Raja Monster tak berdaya, Sang Raja Kera bersandar pada tongkat besinya dan berkata, Saudara-saudara, apakah kalian tidak terlalu khawatir? Saya pikir Dong Huang tidak buruk dan enak dipandang. Dia harus bersikap masuk akal. Begitu dia mengatakan ini, semua Iblis memutar mata mereka. Mereka telah memahami gaya Zhang Fan dalam melakukan sesuatu akhir-akhir ini, dan mereka juga telah melihatnya sendiri. Itu benar-benar langsung dan intens. Bagaimana bisa dinilai dengan mengatakan, dia tidak buruk dan enak dipandang. Mampu membuat Raja Monster kuno dan generasi klan Iblis saat ini mengerutkan kening, siapapun pasti akan bangga. Setelah hening sejenak, Raja Gajanaga menjentikan hidungnya dan berkata dengan suara teredam, Saat itu, kami tidak tahu mereka akan. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Raja Roda Merak memotongnya dengan lambayan tangannya. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan ini. Aku harap Dong Huang bisa bekerja sama dengan kita. Jika kita saling bermusuhan, bukan hanya niat baik kita sebelumnya yang akan sia-sia, tetapi mungkin akan ada lebih banyak variable di dunia abadi pusat. Mendengar itu, Raja Kura-Kura Hitam, yang merupakan yang paling tegas di antara Raja Monster, hendak berbicara, tetapi dia berhenti tepat saat hendak mengatakan sesuatu. Dia berbalik dan menatap ke luar lembah. Pada saat yang sama, semua Raja Monster di lembah, termasuk Raja Roda Merak, merasakan sesuatu dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Selamat datang tamu. Raja Roda Merak tersenyum. Cahaya berkelebat di sekelilingnya, dan rasa lelahnya pun sirna. Ia kembali pada citranya yang bermartabat sebagai Raja Monster yang agung. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di depannya. Ada kilatan cahaya lima warna, dan seluruh lembah tampak ditarik kembali ke dunia roh dari dunia miniatur yang independen. Dunia masih sama, dan vegetasi masih sama, tetapi tampak sangat berbeda. Di luar lembah, kabut berbintik-bintik yang menyelimuti sekelilingnya melonjak dan melonjak mengikuti gerakan Raja Roda Merak, tiba-tiba membentuk jalan setapak yang menghubungkan bagian dalam dan luar. Beberapa aura kuat melonjak ke lembah dengan terbentuknya jalan setapak, yang membuat banyak Raja Monster sedikit mengernyit. Raja Kera Besar bahkan mengangkat tongkat logamnya. Jika bukan karena Raja Roda Merak hadir, dia pasti sudah mengayunkannya ke bawah. Provokasi itu tak perlu dikatakan lagi bahwa dia cukup berani untuk melepaskan auranya tanpa rasa takut di tanah suci dunia roh dan tepat di hadapan sekelompok Raja Monster kuno. Sebelum Raja Monster bisa bereaksi, suara sebuah lagu terdengar di lembah. Kalahkan Iblis dan singkirkan Daemon. Mengapa semua aliran pemikiran membutuhkan nama? Jika dunia bisa dibersihkan selama sehari, aku bersedia bekerja sebagai kuda atau sapi. Suaranya sederhana dan sunyi, penuh dengan belas kasih yang tak berujung terhadap keadaan alam semesta. Ia mengembara di dunia fana, mengalahkan Iblis dan membersihkan Daemon. Setelah membersihkan dunia, ia bersedia bekerja sebagai kuda atau sapi. Dewa-Dewa Fumo Raja Roda Merak mengangkat alisnya. Ia meletakkan tangannya di sandaran tangan tahta, dan sebuah prasasti batas muncul dari tanah di luar lembah. Beberapa kata emas besar bersinar terang di atasnya. Dewa-Dewa Fumo, pengemis tanpa nama. Setelah itu, beberapa lagu lagi terdengar dari luar, bergema di lembah Raja Iblis. Sifat setan tidaklah jahat, semua orangnya salah. Hati jalan itu murni, hanya aku yang bisa bangkit. Lima kata besar muncul di prasasti batas, tepat di bawah Dewa Fumo. Putra Iblis Ekstrim, Chen Feng. Sebelum aku lahir, dunia berada dalam kekacauan. Ketika Adipati Langit melahirkan aku, aku tidak akan pernah melupakan malam sepi ini. Raja Manusia, Malam Mutlak. Sebuah puisi, anggur, dan sehelai daun hijau, aku bernyanyi, berjalan, dan melakukan apa yang aku mau. Pedang anggur abadi, lakukanlah sesukaku. Di prasasti batas lembah Raja Iblis, nama-nama roh abadi manusia muncul satu per satu. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan, bersinar menembus kabut dan langsung masuk ke lembah. Angin bertiup, dan kabut pun menghilang. Beberapa sosok bersiul dari balik langit, langsung memasuki lembah. Para Dewa Jiwa Manusia telah tiba. 1320. Dewa Penakluk Iblis Pengemis Wuming, Pangeran Iblis Ekstrim Chen Feng, Raja Manusia Malam Absolut, Pedang Anggur Abadi. Para elit roh abadi manusia telah tiba di lembah Raja Iblis. Ketika nama mereka tertulis di batu batas lembah Raja Iblis, hembusan angin kencang bertiup ke lembah, dan empat sosok muncul di depan Raja Iblis. Mereka adalah empat manusia abadi yang datang dengan nyanyian nyaring. Kalian semua sangat agung dan ganas, datang ke sini dengan nyanyian keras dan suara siulan. Kalian benar-benar membuat kami seperti Raja Iblis, hem. Sebuah seringai memecah kebuntuan, menatap ke arah sumber suara, mereka melihat Raja Singa Biru merangkak dari batu biru. Dia meregangkan punggungnya dan memperlihatkan auranya yang ganas, seolah-olah dia bisa membuka mulutnya yang besar dan melahap kelompok makhluk abadi kapan saja. Raja Singa Biru, yang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Kau harus melahap Raja Singa, dan aku punya miliaran iblis. Apakah kau ingin melihat apakah kau akan melahap semua iblis, atau dimangsa oleh mereka terlebih dahulu? Di antara keempat orang itu, seorang laki-laki setengah bayar yang berpakaian hitam dan tampak seperti bayangan kabur angkat bicara. Dia tampak setengah bayar, tetapi kulitnya seperti perawan, rambutnya yang hitam terurai seperti air terjun, dan matanya gelap, dengan cahaya ungu yang mengerikan di dalamnya. Pandangannya terfokus pada mata itu, seolah-olah terjerat di dalamnya. Pangeran iblis ekstrim, jika kau tertarik, aku akan menemanimu. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, bagaimana kalau sekarang? Raja Singa Biru langit menolehkan lehernya Seraya menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saat ia bergerak, semua orang seakan melihat seekor singa terbangun dari tidurnya, mengaum Seraya mencari mangsa. Suasananya tegang, dan atmosfernya membeku. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang pertama yang berbicara akan mulai berkelahi begitu kedua belah pihak bertemu. Jika mereka dibiarkan bertarung, pertempuran yang kacau antara manusia dan iblis tidak akan bisa dihindari. Chen Feng. Raja Singa. Dewa penakluk iblis dan Raja Merak berteriak bersamaan. Mendengar itu, pangeran iblis ekstrim mendengus dingin dan memalingkan kepalanya, Raja Singa Biru terkekeh dan mengangkat kepala singanya. Dewa penakluk iblis tersenyum pahit, lalu melihat keluar lembah dan berkata, Raja Merak, kapan terakhir kali nama kita tertulis di Batu Batas? Sudah puluhan ribu tahun berlalu, kan? Aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Mengapa kau bersikap begitu serius pada kami? Tamu tak diundang. Menghadapi pertanyaan Dewa Fumo, Raja Mahamayuri tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Jangan tidak sabar, Dewa. Aku punya alasan untuk melakukan ini. Mengapa kita tidak membicarakannya setelah para tamu berkumpul? Yang disebut tablet Raja Batas adalah Raja Batas Lembah Raja Iblis. Prasasti ini luar biasa. Karena Prasasti Raja Alam, tidak peduli seberapa kuat Dewa Peri atau seberapa kuat Dewa Abadi, mereka tidak akan bisa masuk kecuali nama mereka tertulis di sana. Ini adalah penggunaan tablet Raja Alam untuk secara paksa mengirim lembah Raja Iblis ke ruang yang padat. Kekuatan seperti itu luar biasa, dan harga untuk menggunakannya tidaklah kecil. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, itu hanya digunakan beberapa kali. Saat-saat itu merupakan titik balik yang sangat penting bagi kebangkitan dan kejatuhan para daemon, atau peristiwa besar yang berkaitan dengan kehancuran seluruh dunia roh. Meskipun para Dewa Roh manusia tidak menunjukkannya di wajah mereka ketika Raja Merak Roda Cerah mengangkat tablet Raja Dunia lagi, mereka merasa agak serius. Oleh karena itu, Dewa-Dewa Fumo mengajukan pertanyaan pertama. Raja Merak Roda Cerah menghindari pertanyaan itu. Jelas, dia tidak ingin membahas masalah ini di saat seperti ini. Namun, Raja Daemon lainnya tidak sesopan dia. Pengemis tua, apa yang membuatmu terburu-buru? Raja Serigala Bijaksana menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tertinggi Sekte Pedang Hatimu Chang Feng dan Ming Lingzi belum datang. Mengapa kamu tidak menunggu sebentar, dan aku akan menjelaskannya. Dengan itu, nadanya lembut, dan senyumnya hangat. Seluruh sikap Raja Serigala Bijaksana dapat digambarkan sebagai elegan dan romantis. Itu cukup untuk membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Akan tetapi, ketika mendengar hal itu, ekspresi semua manusia abadi, termasuk Dewa-Dewa Fumo, langsung tenggelam. Kata-kata Raja Serigala Bijak bagaikan tamparan keras di wajah para Dewa Roh Manusia. Rasanya sangat menyakitkan. Nasib penguasa tertinggi Chang Feng tidak diketahui. Orang yang menyebabkannya berakhir dalam keadaan seperti itu adalah Dong Huang Sang Fan, manusia pertama di dunia sejak zaman kuno. Ming Lingzi telah meninggal, dan orang yang telah menghapusnya dari dunia adalah puncak kecakapan bertarung dari sekte karakteristik Dharma Kuno, Sang Bijak Agung Kun Peng, salah satu dari 72 Bijak Agung dari sekte karakteristik Dharma. Dua talenta luar biasa dari Ras Manusia juga telah mati di tangan Dewa Agung Ras Manusia. Kata-kata Raja Serigala Bijaksana itu sangat sarkastik. Apa hubungannya denganmu, Raja Iblis? Pada saat itu, Raja Manusia Juai, yang selama ini terdiam, tiba-tiba tertawa dan berkata, Oh, aku lupa bahwa Raja Raja Wali Agung adalah salah satu Raja Iblis. Maaf karena tidak mengenalimu. Hanya Raja Sejati yang bisa menggunakan gelar, aku, secara alami. Jueye mengatakannya dengan santai, dan tidak ada yang merasa itu aneh. Dia adalah penguasa Kaisar Dao, dan dia bermaksud menggunakan Kaisar Dao untuk membuktikan keabadian. Namun, kehendak surga tidak jelas, dan kehendak surga bagaikan pisau. Tidak diketahui apakah Kaisar Iblis Ilahi Purba telah menjalankan Dao Kaisar sampai akhir dan menguasai semua keberuntungan dunia. Akibatnya, Jueye, seorang jenius yang mengejutkan dunia dan dikatakan sebagai orang yang paling mungkin untuk mengolah Dao Kaisar sejak zaman kuno, tidak berhasil pada akhirnya. Dia meninggal di tengah jalan. Kehendak rakyat dan aura Kaisar Dao yang mendominasi melindungi roh asal Jueye untuk bereinkarnasi. Dia menggunakan tubuh manusia untuk mengolah Dao Abadi. Di jalur kultifasi ini, Jueye tidak memilih Kaisar Dao, juga tidak menggunakan metode Dao Abadi selangkah demi selangkah. Sebaliknya, ia menggunakan pemahaman tertingginya untuk menggabungkan metode Kaisar Dao dengan metode rahasia Dao Abadi, dan dengan demikian menempuh jalan yang menjadi miliknya. Sebelum Dong Huang Zhang Fan muncul, Raja Manusia Jueye dikenal publik sebagai orang paling berbakat di generasi umat manusia ini. Ia juga setara dengan Raja Roda Cerah Merak dan yang lainnya. Ia adalah orang yang paling mungkin mengambil langkah itu dan berjalan di jalan keabadian selain Dao Abadi. Saat Jueye berbicara, senyum mengejek Raja Serigala Bijaksana langsung membeku di wajahnya. Raja Iblis lainnya juga merasa sedikit canggung. Sang Petapa Raja Wali Agung telah menggunakan inkarnasi dharmanya untuk berubah menjadi Raja Raja Wali. Sejak zaman dahulu, ia telah bergaul dengan para Raja Iblis kuno dan telah berinteraksi dengan banyak Raja Iblis. Namun, selama puluhan ribu tahun, tidak seorang pun mampu mengetahui identitasnya. Bahkan kali ini, jika bukan karena fakta bahwa ia telah mengamuk karena suatu alasan dan menarik perhatian Dewa Fumo, dan juga fakta bahwa Donghuang Sang Fan hadir untuk membangkitkan keinginannya untuk mati, para Raja Iblis yang membanggakan diri sebagai anak ajaib generasi itu mungkin masih berada dalam kegelapan. Memikirkan hal ini, para Raja Iblis merasa wajah mereka terbakar. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita. Jika bukan karena fakta bahwa 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma tidak pernah kembali, dengan Raja Rok sebagai mata-mata, jika mereka menjadi musuh Raja Iblis, dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa menang. Dengan begitu, Raja Iblis akan berada dalam bahaya. Pikiran ini terlintas di benak para Raja Iblis, dan ekspresi mereka mau tidak mau berubah menjadi sedikit jelek. Jueye memang sosok yang sangat hebat, pernah menjadi Raja Manusia. Dia memang unik dalam menguasai hati orang. Huff! Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Berbeda dengan Raja Iblis lainnya, Raja Krabesar mengejek kata-kata Raja Manusia Jueye. Dia memegang tongkat logamnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah sekelompok manusia abadi dengan tangan lainnya. Wajah Dewa Petir dipenuhi dengan kekerasan, dan dia berkata, jika kamu tidak yakin, silakan datang dan makan tongkatku. Kata-kata tidak dianggap sebagai keterampilan. Bagus, kera yang ganas, kau cukup terus terang. Kau telah memenangkan hatiku. Mari kita bersulang. Orang yang memujinya bukanlah Raja Iblis, melainkan yang terakhir dari empat Dewa Roh Manusia, Dewa Pedang Anggur Jueye. Dia membuang botol anggur itu dan menyekam mulutnya dengan lengan bajunya. Cahaya dingin menyala, dan pedang hijau muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Raja Krabesar dan berkata dengan tenang, mengapa aku tidak merasakan keterampilan Raja Krab. Cahaya pedang berkedip-kedip dan dia benar-benar hendak menyerang. Dewa Pedang Anggur Jueye ini adalah yang paling tenang, tetapi tindakannya paling intens dan lugas. Dari penampilannya, dia sama sekali tidak akan bertarung dengan kata-kata. Sebaliknya, dia akan menyerang secara langsung. Mendengar itu, wajah berbulu Raja Krabesar dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangkat tongkat logamnya tinggi-tinggi dan hendak menerkam. Pada saat itu, teriakan keras mengguncang lembah Raja Iblis, menyebabkan pria dan Iblis yang ingin menyerang itu berhenti. Cukup. Cahaya lima warna menyala, dan Raja Roda Cerah Merak melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup, langsung mengisolasi Raja Krabesar dan Dewa Pedang Anggur. Pada saat yang sama, empat sajadah muncul dari udara tipis, tepat di belakang empat Dewa Roh Manusia. Silakan duduk, semuanya. Sudah ku bilang, kalau ada apa-apa, kita selesaikan bersama saat Dong Huang tiba. Saat dia berbicara, Raja Roda Cerah Merak mengangkat alisnya yang seperti pedang. Tatapannya menyapu wajah Pangeran Iblis Ekstrim, Raja Singa Biru, Dewa Pedang Anggur, dan Raja Krabesar. Seperti pedang, dia berkata dengan dingin, adapun apakah kamu ingin bertarung atau membunuh, tunggu sampai gerbang abadi terbuka dan kamu memasuki alam surgawi pusat. Saat itu, jika kamu masih memiliki kekuatan, kamu dapat bertarung sepuasnya. Raja Singa Biru dan Raja Krabesar secara alami tunduk dan patuh. Mereka tidak berani bertarung dengan Raja Roda Cerah Merak. Sedangkan Pangeran Iblis Ekstrim dan Dewa Pedang Anggur, mereka mendengus dingin dan tidak memprovokasi dia lagi. Sebaliknya, mereka duduk di atas sajadah satu per satu. Lembah Raja Iblis terdiam sesaat. Semua orang menunggu orang yang akan segera tiba. Waktu terus berjalan dalam keheningan. Seolah-olah ada badai di Lembah Raja Iblis, dan suasananya sedingin baja. Jika bukan karena peringatan Raja Roda Cerah Merak dan pengekangan Dewa Fumo, manusia abadi dan Raja Iblis yang tidak bisa saling berhadapan pasti sudah lama bertarung dan berpisah. Tepat saat orang-orang yang ganas itu perlahan menjadi tidak sabar dan hanya bisa memaksakan diri untuk bertahan, terdengarlah suara gemuruh yang panjang. Suara itu seperti gemuruh laut, dan angin bertiup kencang. Tiba-tiba, dengan momentum yang mengguncang bumi, suara itu menutupi langit dan bumi. Dong Huang Zang Fan. Dia akhirnya ada di sini. Tiba-tiba menoleh ke belakang, semua mata berkumpul di luar lembah. Tablet Raja Daerah bersinar terang, dan sebuah nama samar-samar terlihat. Karena Dong Huang sudah tiba, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda ke sini. Maafkan kami karena tidak menyambut Anda lebih awal. Raja Roda Cerah Merak menghela napas lega. Mereka yang dekat dengannya tampaknya dapat melihat sedikit kelegaan di antara kedua alisnya. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri. Lebih baik Zang Fan bersedia datang daripada tidak. Setidaknya masih ada ruang untuk penjelasan. Para Raja Iblis lainnya pun memikirkan hal ini dan tanpa sadar berdiri bersama Raja Roda Cerah Merak. Melihat ini, ekspresi keempat dewa abadi roh umat manusia, termasuk dewa Fumo, menjadi sedikit aneh. Raja Roda Cerah Merak tentu saja tidak akan mengatakan apapun lagi kepada mereka. Begitu dia selesai berbicara, sebuah roda terang muncul di belakang kepalanya, dan dia melambaikan lengan bajunya. Wuih! Pelangi mengembun dan melintasi bagian dalam dan luar lembah Raja Iblis. Pelangi itu menembus kabut warna-warni dan membentang seperti jembatan. Raja Merak ini benar-benar bias. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Raja Iblis memang Raja Iblis. Di antara keempat dewa manusia, ekspresi jimozi jelek, tatapan jueye aneh, dewa pedang anggur acuh tak acuh, sedangkan dewa Fumo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pelangi bertindak sebagai jembatan, dan sekelompok Raja Iblis berdiri untuk menyambut mereka. Keempat dewa roh datang bergandengan tangan, tetapi tidak ada satupun Raja Iblis yang berdiri untuk menyambut mereka. Perbedaan perlakuan terhadap Peacock Bright Will King terlalu kentara.